Pangerila, Jakarta dalam acara Nyoman Warta Road to Beijing. Terima kasih dan selamat datang kepada tamu kehormatan, pers, dan media, seluruh tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di acara Nyoman Warta Road to Beijing yang telah menjadi rangkaian acara dari launching L-Project. L-Project akan memberikan diskusi seni tepat pada 15.30 nanti sore sampai jam 6 sore dengan diskusi seni dengan tema Indonesian Art Entering the Global Market. Acara Nyoman Warta Road to Beijing menampilkan karya-karya dari Nyoman Warta yang akan dipamerkan di Beijing bersama Linda Gallery di tahun depan. Karya-karya tersebut dapat Anda lihat langsung di dalam area Grand Ballroom di hotel ini di sayap kiri dan sayap kanan di sekitar ruangan ini jadi para hadirin bisa berkeliling melihat satu persatu karya tatung tersebut. Nyoman Warta lahir di Tabanan Bali 14 November 1951 menempuh pendidikan di jurusan seni patung Departemen Seni Rupa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung pada tahun 1973 sampai 1979 memenangkan sayembara Monumen Proklamator 1979 ketika masih berstatus sebagai mahasiswa. Ia lebih dikenal sebagai pencipta patung ikonik Garuda Wisnu Kencana atau yang disebut dengan GWK di Bukit Ungasan Jimbaran Bali. Patung ini memiliki tinggi 121 meter karya-karya yang monumental diantaranya adalah karya Monumen Jalos Feya Jaya Mahe 1996 di Surabaya dan patung Arjuna Wijaya 1987 di Jakarta. Nyoman Warta memperoleh penghargaan Satya Lancana Kebudayaan dari Pemerintah RI tahun 2014 tahun 2014 dan penghargaan Sri Padma dari Pemerintah India tahun 2018. Ia mendirikan New Art Sculpture Park di Bandung pada tahun 2000 yang terdiri dari museum, galeri, teater, restoran, studio, dan bengkel kerja. Oke, mari kita sambut pertunjukan dari Ayu Laksmi Sementara itu saya akan membacakan profil Ayu Laksmi memulai karir di dunia hiburan sebagai penyanyi rock tahun 1984 dengan album Tunggal Istana Yang Hilang setelah lama menghilang awal tahun 2000-an Ayu Laksmi muncul dengan genre musik baru World Music Ia melahirkan album Suara Semesta di 2010 kemudian disusul dengan Suara Sevesta tahun 2015 Dua album terakhir semakin jelas membawa arah kecintaan Ayu kepada genre World Music Ia menyusuri tradisi lintas etnis untuk menemukan estetika yang menampung gelegak keseniannya Belakangan Ayu Laksmi populer lewat perannya sebagai ibu dalam film Besutan Sutradara Joko Anwar Pengabdi Setan Sejak itu karirnya di layar perak seperti Terus Menajak termasuk membintangi film Bumi Manusia Adaptasi novel Pramudia Anantatur yang disutradarai Hanung Bramantio Kini beberapa filmnya sedang menunggu proses penayangannya Mari kita sambut performance dari Ayu Laksmi Terus Menajak termasuk membintangi Terus Menajak termasuk membintangi film Bumi Manusia Terus Menajak termasuk membintangi film Bumi Manusia Terima kasih telah menonton 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ibu, monggo. Lain waktu saya akan membawa oleh-oleh berupa genggong. Mungkin for the next event probably would be great. Jadi karena tidak ada genggongnya mari kita berpura-pura untuk memainkannya. Semua yang hadir disini, mari kita mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Sebagaimana kita menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Duru selanjutnya dengan segala kerendahan mati. Hanya begini, matanya ditutup juga boleh saya enggak perlu harus dilihat. Dengan kembang ku jaring cahaya di puncak mimpi. Asap dilihat, asap dilihat. Asap dilihat, sayap kupu-kupu yang terbang bersama megang. Melenggang, menyusuri jejak yang lama tak kusentuh dengan hatiku. Yang Diri Yang Diri Yang Diri Yang Diri Bersama angin, hingga plah dalam mohon jiwaku Biar reda gemuruh dagah yang diri Jika mataku menyala, kaukah itu yang bersemayang Surat! 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 Bersama angin, hingga plah dalam pohon jiwaku Biar reda gemuruh dagah yang diri Jika mataku menyala, kaukah itu yang bersemayang Kucakupkan tangan agar cahaya yang kau beri Beri manabar, manabar, manabar Ada guguran daun Beri manabar, manabar, manabar Om urmaksu, tersawitur warilyam Warku dewasu dimahin Diyoyunah pracudaya Om santi, santi, santi Om Terima kasih Terima kasih Selamat Pak Nyoman Terusuk semua Oke terima kasih Mbak Ayu Laksmi Kembali ke acara ini Kita sambut juga Bapak Nyoman Warta Untuk maju ke depan Dengan pemutaran video Waktu dan tempat Kami persilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 oleh Angkatan Laut. Sekarangnya mengalami musibah, mari kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan teman-teman kita yang ada musibah di kapal selam itu mudah-mudahan bisa selamat. Nah, kita itu membuat patung jeles pepa JMAH. Dipercaya oleh Angkatan Laut dengan teori-teori kita pada saat itu. Kita nervous saja karena yang punya Angkatan Bersenjata. Tapi mampu kita menerjemahkan dari skala 3 meter, kemudian kita perbesar, persis bisa kita wujudkan. Nah, pada saat itulah kita mulai mendaptarkan teknik kita itu. Karena pada saat itu belum ada scanner, belum ada komputer yang canggih. Baru ada autocad pada saat itu keluar. Dengan itulah kita kembangkan sehingga kita mendapat patent tahun 1993. Kemudian kita mimpi lagi nih, bikin patung besar, yaitu GWK. GWK itu adalah milik sebenarnya kami-kami saja, tidak milik negara. Pemerintah pernah membantu kita meminjamkan dana dengan agunan yang tanah yang sangat besar. kita penuhi, tapi suatu saat uang itu minta segera dikembalikan pada saat krisis. Kita sudah jatuh, disuruh kembalikan pinjaman itu. Akhirnya kita kembalikan. Karena itu pengadilan dulu nih, kita pengadilan dulu supaya dibenarkan oleh pengadilan, bahwa kita itu benar gitu. Akhirnya kita menang, sampai ke Makamah Agung, bahwa kita itu benar. Nah, setelah benar baru saya kembalikan. Untung juga tuh kita tidak punya utang. Proyeknya besar sekali buat seorang seniman, itu besar. Tanahnya aja 76 hektare, kalau sekian sekarang ini sudah berapa triliun. Tapi memang saya beri apa bercita-cita itu untuk bangsa saya. Datanglah saya ke istana pada saat itu. Untuk menghibahkan karya saya itu. 100 persen. Tapi tidak diurus. Hanya saya minta sedikit aja menyelesaikan sisa proyek, ini nih, pekerjaan itu. Tapi tidak diurus. Tapi setelah itu, banyak keluhan. Loh, kok punya orang? Kok punya orang? Akhirnya kita jual kan? Gak punya duit lagi. Minyum duit gak berani, yaudah kita jual. Akhirnya selesailah. Tapi bukan milik saya. Saya 0 persen, di situ gak ada. Tapi gak apa-apa, karena cita-cita kita menyelesaikan patung. Nah itu perjalanan saya, perjuangan saya sebagai pematung, 28 tahun lebih kita berjuang menyelesaikan itu. Jual sana-sini, ngutang sana-sini, gitu loh ya, bahan. sekarang alhamdulillah kita telah mampu mengembalikan dan tidak punya utak. Nah itu, itu yang sudah senang sekali kita. Nah saya dengan teman-teman, ada Ibu Linda, Pak Ali, Pak Karyadi merancang gagasan untuk berpameran keliling Asia. Karena kita lihat prospek Asia ini luar biasa. dari Indonesia sendiri, termasuk Malaysia juga, Singapura, Hongkong, bahkan Jepang, Taipei itu adalah prospek yang luar biasa sebenarnya, usah jauh-jauh. Karena karakter kita di Asia ini hampir sama. Hampir sama dan tidak terlalu membeda-bedakan. Misalnya kalau kita jual ke Amerika, kalau kita tidak dikenal di Amerika, dia enggak akan mau beli. Pasti enggak mau beli, karena nanti pikirannya kan investasi. dijual siapa yang mau beli. Nah itu. Kalau di Asia, karena kita karakternya sama, ya gampang aja gitu. Kelihatannya seperti itu. Ya tentu Pak Ali Pak Karyadi Ibu Linda yang jagoannya untuk itu. Makanya saya bekerjasama sama alih-alihnya. Tidak semua saya kuasai. Terutama marketing gitu ya. Tidak mudah. Nah ini pameran sekarang ini sebenarnya kita itu sudah melangkah jauh sebelumnya. Sudah ada di Beijing karyanya sebagian. Dan besar-besar lagi. Ada yang dua tonan kali itu ya. Harus pakai crane gitu walaupun di dalam ruangan. Tapi kita sudah gitu. Jadi kita itu makanya kita harus optimis terus. Tidak boleh kita lemah. Memang banyak orang yang meragukan saya. Itu sih biasa-biasa ajalah. Meragukan. Tapi saya bertanya ada enggak orang yang mampu 28 tahun bikin proyek itu pakai uang sendiri. Kurang lebih seperti itu. Masih ada yang meragukannya. Bahkan waktu kemarin saya terpilih menjadi memenangkan desain istana semua orang protes. Sampai tujuh asosiasi nyerang saya. Teman-teman jadi musuh. Bingung juga itu. Apakah pematung tidak boleh bikin? Apakah arsitek tidak boleh bikin patung? Boleh. Enggak ada yang larang itu. Guru saya Pak Sonario lukis. tadinya pematung. Enggak ada yang larang. Saya enggak pernah marah. Biarin aja. Kan kurangin saingan dong. Nah ini kita harus membuka diri kita. Seni itu tidak boleh ada yang membatasi apapun. Tahun 76 saya bergabung dengan gerakan seni rupa baru. Sudah berpikir seperti itu. Mau arsitek mau apalah. Kalau dia bisa ya berlakukan saja. Mau mematung mau bikin apa. Ya itu. Jadi kita adalah bodoh kalau kita melarang diri kita. Padahal diri kita itu sanggup. Itu kan aneh. Gara-gara kita tidak punya SKA. Tahu SKA saya baru kemarin tahu tuh. Surat keterangan ahli. Jadi pematung enggak perlu itu SKA. Ya. Ya kalau punya SKA saya enggak laku nih. Jadi begitu. Ya kita ini apa namanya apapun yang melintas di benak kita. Kita coba lakukan. Mampu enggak? Maka dari itulah seorang pematung harus menguasai teknik mengembangkan dirinya mengenal bahan karena apa. Setiap bahan itu punya karakter. Punya identiti identiti sendiri. Tembaga logam yang lainnya misalnya baja stainless punya karakter sendiri tergantung pilihan kita. Mana yang kita pilih? Apakah pakai kayu? Saya enggak suka pakai kayu. Ada perasaan enggak enak. Kalau saya nebang bayang pohon ditebang padahal saya protes tuh. Ya. Makanya kita walaupun tanah kita enggak begitu besar kita punya 3000 pohon loh. Ya. Karena kita tidak suka lihat orang nebang pohon. Nah. Seperti itu. Kalau saya dipaksa suruh pakai kayu enggak mau. Sudah jelas enggak mau. Tapi ada orang yang senang pakai kayu silahkan aja. Nah. Memahami material. Setiap material itu mempunyai karakter sendiri, identiti sendiri itu harus di develop terus supaya sampailah kepada kuncak-kuncak. Ya. Teknik pengolahannya finishing dan sebagainya itu saya aja masih terus belajar itu enggak sampai-sampai gitu. Nah. Sama dengan itu. Kalau sekarang kita membatasi diri kita ketakutan akan ini akan itu yang akan pernah jadi. Jadi kebebasan seorang seniman dan yang lainnya itu penting sekali. Tadi ngobrol sama siapa itu. Misal Angelo itu punya SKA enggak enggak punya tuh. Sudah bisa membayangkan bikin pesawat bagaimana dan sebagainya. Kok sekarang kita munur? Kenapa? Apa yang terjadi? Saya tahun 60-an sudah berontak mengenai itu. Tahu saya banyak yang tidak suka. Tapi saya harus lakukan. Karena penghambatan oleh isem-isem dulu isme-isme itu ada suralisme apalah itu. Kita enggak suka sekat-sekat itu. kita bebaskan diri kita dari itu risikonya memang kita tidak disukai. Tetapi berjalan sekarang coba Anda lihat hampir semua karya itu ada figuratifnya. Betul enggak? Hampir-hampir itu. Dulu tidak ada. Saya dikecam kamu orang Bali bahwa realis katanya gitu kan di sekolah. Saya bilang realis yang lain ibu. Ada guru saya ah realis kuda gitu aja. Enggak sampai tugas akhir saya itu enggak ada yang melihat. Bayangkan tuh. Dosen-dosen saya enggak melihat. Saking bencinya melihat karya kampungan. Ya saya jalan aja terus. Jalan terus. Ada suatu-satu pada kuda saya itu kita ada pameran di mana tuh di Galeri Nasional tiba-tiba ada orang enggak kenal ya itulah ngeledek karya saya itu. Itu karya apa segala macam saya bilang ya mas itu patung romengan aja dibeli kok ketanggung saya itu heran juga tuh saya bilang saya sobek-sobek patungnya dibeli dia malu pergi aja. Jadi kita ya seorang kalau saya enggak tahu Isniman itu kan istilah orang bukan saya. Kalau saya ini pemantung apa yang terbener apa ya terbersih di dalam nurani saya saya enggak enggak malu-malu saya lakukan saja. Mengejawantahkannya itulah perlu kita teknologi teknik menguasai bagaimana kita kalau saya betul-betul mengolah logam harus tahu persis bagaimana selah-selahnya itu ya sehingga kita tidak dikuasai oleh material kalau kita sampai dikuasai oleh material artinya kita dah terbatas. Nah ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian saya berharap teman-teman yang lain juga ya ikut bangkit lagi walaupun kita suasananya sangat rahis ini ya dimana-mana bukannya tambah menghilang tapi tambah gawat gitu di India dimana-mana itu tambah gawat mudah-mudahan kita tidak ya dulu kita memuji disiplinnya orang Eropa orang Amerika kita selalu tuh lihat tuh orang Jerman lihat tuh orang ini sekarang kenyataannya paling brengsek mereka itu ya iya di sini saya bilang penting mana demokrasi atau apa itu karena demokrasi kan hak-hak sasi hak gue tapi dia gak peduli dengan hak orang karena ini penyakitnya menular kalau buat dia aja syukur-syukur nah itu kalau di seni ini juga sifatnya bisa lari ke politik tapi bisa juga lari ke dalam ya ingin bercerita kenestapaan sekarang ini gitu loh seperti apa apakah kita larut apakah kita bereaksi untuk menyemangati diri dan menyemangati teman-teman untuk bangkit berkarya saya kira cukup dari saya demikian mudah-mudahan nanti tahun depan ini pandemi ini bisa segera sirna kita normal kembali ya minimal masih pakai masker lah nah kita ini kan sudah dibekap nih siapa yang nyangka bahwa kita itu akan dipenjara seperti ini enggak ada orang-orang kaya raya itu kan arogannya sekarang tetap sama dia kayak gini kalau enggak mati itu ancamannya semua itu nah saya harapkan kita para seniman ya sahabat-sahabat saya mari kita bersama-sama bangkit ya bahwa dunia ini masih masih ada harapan gitu jangan putus asa apalagi zaman seperti sekarang barangkali banyak yang orang yang tadinya sudah punya plan untuk jalan-jalan kemana terpaksa diam di rumah ya duitnya masih banyak lah gitu ya cobalah tuh beli tuh kada-kada teman-teman saya tuh ya jadi kita inilah berbagi dari saya cukup sekian terima kasih banyak atas kehadirannya mudah-mudahan pameran tahun depan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sekian terima kasih terima kasih Pak Nyoman Warta biar lebih santai mungkin lebih menghadap ke pers selamat siang Pak Nortes dan Awas dari Wardahan Kompas ya mungkin yang pertama dari dari undangan itu disebut sebagai pemanasan di Beijing gitu ya lalu apa kebaruan yang ingin ditawarkan melalui melalui karya-karya di Beijing konteks universalnya seperti apa kemudian ya konteks Indonesia seperti apa gitu ya lalu yang kedua ya terkait dengan rencana pembangunan istana yang baru di ibu kota yang baru itu ya barangkali ya walaupun sudah sering disampaikan gitu ya barangkali apa yang ingin apa namanya hal baru apa yang yang perlu diketahui oleh publik mengenai karya itu saya kira dua itu dulu Pak terima kasih terima kasih mas kita ini ingin memperkenalkan karya-karya kita terutama di Asia khususnya China kita sebenarnya sebelumnya teman-teman saya ini Pak Ali Ibu Linda Pak Karyadi sudah mencoba menjejaki pameran di Taipei ya di Hong Kong dan sambutannya cukup bagus lah ya ini bahasa cukup itu kan umum nih kita sangat bagus kita bilang cukup juga mungkin untuk merendahkan diri kita dikit lebih gak somong gitu ya nah ini peminatnya tampaknya cukup banyak ya cukup bagus gitu seperti saya katakan tadi bahwa apa namanya orang Asia ini kok karakternya sama gitu tidak ada jelasnya itu gak ada gitu loh itu yang buat saya menyenangkan cemburunya gak besar karena saya sering berhadapan dengan kurator-kurator ya pula Eropa atau apa gitu ya itu kok kelihatannya sinis gitu loh itu kesannya gitu tapi ini orang Asia beda sekali meriah gitu loh mungkin dia merasa sama makanya sekarang kan ada anti Asia gitu kelihatannya mungkin ya itu sama karakter kita nah yang kita bawa ke sana tentu karya-karya ada karya-karya yang terakhir tapi semua di sana sudah ada apa itu ya gede-gede lagi itu nah itu terpaksa disimpan dulu di gudangnya Epa Galeri Linda Pelinda untuk nanti melihat kapan redanya pandemi ini sangat ngeri juga kalau kita sekarang ke sana tiba-tiba nanti nggak bisa pulang di karantina di sana acilaka nah untuk itu kita lihat-lihat situasi itu ada 15 kalau nggak kurang lebih karya besar di Singapur juga ada 15-an itu nah ini yang kita bawakan sebenarnya karya-karya saya itu kalau dilihat gitu-gitu mudah dipahami lah nggak ada yang aneh-aneh itu jadi universal gitu orang yang biasa-biasa senyum-senyum juga dia melihat karya saya itu yang yang tidak ahli seni gitu melihat itu apa yang saya mati waktu di Taiwan itu senyum-senyum simpul juga melihat karya sepeda apa kayak gitu itu loh ya nah menurut saya itu kecanggihan seni itu itu juga seperti apa sih saya juga nggak ngerti kalau saya sih begitu saya lebih bagus mengangkat hal-hal yang biasa menjadi tidak biasa gitu aja itu yang sebenarnya mengenai istana kami itu ikut kompetisi terbatas diundang oleh PUPR kalau kalau nggak salah itu ada lima yang diundang arsitek dan ahli itu judul undangannya saya golongannya mana nggak tahu lah ya kan arsitek dan ahli saya diundang Andra Martin terus siapa si Barani Yoriantar ada Sopi lagi satu nah itu dia kelihatan seumur tuh setu geng lah gitu kelihatan seumur ya saya sendiri orang tua yang so-soan gitu tapi kan saya diundang bukan daftarkan diri gitu ya entah apa nih saya golongannya apa nih ahli atau apa gitu kan ternyata arsitek tuh ya harus arsitek pelajaran tamatan arsitek itu namanya arsitek bukan bisanya bukan tapi harus tamatan arsitek itu kesannya makanya mereka nurus SKA SKA gitu surat keterangan ahli katanya ya saya berjalan aja dan semua tugas ada 12 desain dalam waktu 10 hari itu dapat kita lakukan dan semuanya pakai video ada yang jelek bayangkan aja tapi ingat saya itu orang yang punya bank ide kalau bongkar-bongkar ide menara aja ada puluhan saya tuh ngedesain menara-menara tower-tower itu ya terus airport semua airport tuh tapi kalah semua kalah ya walaupun dan jeleknya kalahnya tuh saya gak diunang gitu aneh kan tiba-tiba kalah aja ya sudah gak marah tuh ya gak marah tapi kalah nah ide ini adalah ide yang sangat awal sekali kenapa kenapa saya pilih Garuda tidak menonyolkan etnik karena kita terdiri dari 700 suku bangsa yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri yang berupa budayanya ada yang tinggi dan mungkin ada yang rendah yang sedang gitu kan nah kalau salah satunya saya tampilkan disana misalnya rumah yang khas dari padang misalnya gitu kan ya atau rumah manalah gitu apakah yang lain marah nanti gak marah itu pasti marah lah emangnya orang Indonesia tuh dia aja kan begitu nanti nah ini secara filosofi yang sudah menjadi kesepakatan nasional itu kan Garuda gitu loh dan semua tahu lah walaupun Garudanya mau diabstrakkan mau diapakan ya itulah Garuda lah gitu dan kita lihat juga kontingen-koningen kita kalau keluar negeri bertanding apa itu kontingennya Garuda ya kan bulu tangkis Garuda angkatan persenjata kita Garuda nah kurang apa pasti semua paham nah ternyata yang protesnya kan cuma arsitek dan arsitek tertentu di tempat di studio saya juga arsitek banyak sekali dan saya mendirikan biru arsitek karena dulu kalau kita bikin patung itu kan memerlukan arsitek ya bikin base-nya bikin segala macemnya itu memerlukan arsitek yang juga punya itu mereka SKA itu memang yang media itu yang terlibat juga ahli struktur gagasannya memang betul saya mendesain strukturnya awalnya supaya memudahkan mereka menghitung ya saya teman-teman profesor dokter banyak sekali di Bandung itu dan teman dekat seasrama ya sudah kerjain dan saya ngusulin gini kalau konsep saya itu melibatkan art science teknologi dan bisnis kenapa patung besar itu haruslah ada perhitungan bisnisnya kalau tidak siapa itu melibatkan uang triliunan gak logis kalau kita apa namanya membangun itu tanpa perhitungan nah itu logika saya nah tapi yang mengerjakan kan ada ahli-ahlinya kita tanya ahli struktur kita tanya ahli lightning itu ya lightning lightning gempa semua kita lengkap itu saya sudah biasa berkolaborasi arsitek pun yang mendesain pasti dia berkolaborasi gak mungkin ya kalau bikin kiosk perpustakaan saya gak usahlah ya kalau udahl proyek kayak begini itu gak mungkin kita berani ya maka dari itu kalau ada kejadian apa-apa terhadap proyek GWK ini contohnya ya gak bisa mereka menyalahkan saya ya ahli gempa sudah ada ya yang mengerjakan punya ISO ya terus sudah tes terowongan angin ke Kanada untuk 100 tahun penguatannya setelah kita tes kenapa perlu dikuatkan pada sayap pada sayap kita lakukan dan semua punya license nah kalau ada apa-apa jangan nyalahkan seni manong kita sudah melengkapi itu kenapa seharus demikian buntut-buntutnya terakhir kalau suatu yang bisnis itu itu kan insuran ngundang orang ribuan ke sana kalau kecelakaan gimana siapa bertanggung jawab harus ada insuransi insuransi bisa murah kalau semua kita lalu itu itu pikiran pikiran profesionalnya gitu nah ini adik-adik arsitek ini yang protes-protes itu dia mengukur dirinya dengan saya saya ini sudah cukup tua dalam bidang arsitek sudah cukup tua banyak anak-anak yang belajar di saya salah satunya yang menangkutan saya embara itu yang melanjutkan di arpat saya juga baru kenal karena sudah lapas sekali disitu baru saya tahu saya sudah tua ya sampai tidak ingat jadi artinya apa ini kok arsitek kita kembali menyulitkan dirinya sendiri gitu loh seorang pematung itu bisa apa saja sama dengan arsitek bisa apa saja kita akan lihat tuh ada teman-teman juga ya arsitek siapa tuh JJ dia bikin mobil apa gak boleh ya di kalian panggil nanti yang ahli mesin segala macam kan ini desain gue nih kan begitu apa gak boleh ini kok kuno banget itu tadi da Vinci itu desain apa sampai kedokteran kali kan anatomi segala macam gak boleh ini zaman kita ini jangan ketinggalan sudah ratusan tahun kita kok balik lagi seperti dulu gitu loh dulu saja sudah maju gitu loh ini yang saya ceritakan masa terus ngelawan saya ya kalau boleh katakan umur sudah mau 70 orang tua ya itu harus tujuh apa asosiasi terus ini pengennya seperti apa kok gayanya seperti ormas gitu apakah betul dia baru ngobrol sobat kita hak apa dia bisa mengadili apa mengatakan ini jelek boleh bagus hak apa gitu ya nah ini ini coba gitu nah apakah politik atau betul-betul masalah estetika gitu dan ingat loh tim tim apa namanya basic design ini saya hanya sebagai penggagas pimpinannya orang ahli memegang apa tadi surat apa namanya surat keterangan ahli yang utama ya utama ya yang utama lain-lainnya itu madia-madia-madia gitu ya loh saya kan cuma penggagas doang kayak Anda misalnya saya mungkin rumah Anda boleh saya pengen rumah gini-gini masa yang kamu boleh tinggal ahli panggil bisa gak begini ya bisa pak ini kok kita mundur nah itu kalau menurut saya silahkan aja masa ngelawan orang perlu tujuh apa namanya ngelawan orang sendiri tujuh asosiasi ini kan terus gimana gitu kelanjutan ya kan gitu begini itu salah gak saya itu kalau saya berpikir ngambil ide Garuda walaupun itu kan baru ide dasar kita kembang-kembangin sekali saya udah puluhan ngembangin itu ya bisa kepake bisa gak bisa kita lempar itu bisa juga gitu tapi ada yang rasanya kena ya kita pake itu cara saya bekerja nah ini jangan membandingkan diri saya dengan mereka dan mereka itu ngerjain apa ngerjain apa mereka itu setahu saya konstruksi yang paling sulit itu coba nanti lihat itu di ininya ya gak ada lebih sulit dari GWK kantileper sayapnya aja 15 meter loh keluar itu dan itu harus tahan gempa tahan angin disini angin kan gak ada di Bali itu ada angin ya besar nah di IKN tuh anginnya 0 sama 2 not dulu kita mimpi kota itu supaya nanti zero apa namanya zero karbon rasanya sulit tuh anginnya kecil air gak ada jeram-jeram itu gak ada ya terus mataharinya sering hujan andalannya tadi kita solar ya beragam matahari tapi setelah saya hitung-hitung waduh mungkin 30% atau 40% kita nanti bikin solar pump yang berhektare-hektare itu baru mungkin itu di masing-masing zonenya ya gini sekarang itu kalau yang kita bicara umumnya solar cell itu kan tergantung baterai baterai kita 5 tahun dan yang terakhir ini 5 tahun solar panelnya 15 tahun gitu loh kita harus hitung-hitung investasinya ini kan investasi luar biasa dan kemudian masalah tanah tanah di sana bergelombang secara feeling pengalaman saya ini sebagai orang Bali dengan diajar oleh kakek-tenek saya ya seorang undagi itu ngajar ini pasti ada sesuatu tanah ini karena dia itu sudah berabad-abad ya ada turun ada yang enggak bergelombang begini nah kalau itu kita cut and fill terlalu banyak ini logika saya itu pasti problem akan mahal itu saya udah jauh sampai berpikir seperti itu ya cukup dulu dia mungkin barangkali ada yang lain mungkin ada teman-teman media lain yang mau mengajukan pertanyaan selamat sore Pak mau tanya tadi disambutannya disinggung soal dampak pandemi bagi seni gitu nah mungkin bisa diperdalam Pak bagaimana kemudian ke depannya seni ini setelah pandemi dari kacamata Pak Nyaman sendiri gitu gitu terus yang kedua untuk pameran yang Cina ini apa sih targetan-targetannya ketika ini terlaksana untuk ke depannya juga gitu itu aja sih Pak terima kasih baik pandemi ini apapun ya seorang seniman kalau menurut saya itu bisa menjadi suatu ide ya semua jadi kan buktinya itu kalau kita lihat petaka tsunami ke apa kemeriahan kebahagiaan semua bisa jadi ide ya dalam seni itu tergantung senimannya mengapresi apa namanya mengolahnya gitu dan perasaannya jadi seniman seharusnya menurut saya sih seperti itu gitu tapi memang kita ini memang ada kesulitan mengenai pendanaan seniman itu kan juga harus makan ya punya anak pengen sekolah sama gitu makanya pernah kita kesempatan sama beliau ini menghadap keistana ya kita ya ya mengusulkan bagaimana ini karena saya kasih gambaran kepada negara pariwisata kebudayaan kita pariwisata budayaan yang kita kenal ya itu telah menyumbang begitu besar mungkin 70 persen dari penghasilan divisa kita dari sektor pariwisata nah total pariwisata kita sebelum pandemi itu kurang lebih 280 triliun itu dari penghasilan pariwisata anggap 70 persen dari kebudayaan yang lainnya mungkin ada olahraga ada macam-macam lah gitu ya nah sekarang pernah gak denger seniman atau budaya itu dapat satu T tidak Bali saja ini saya cerita Bali gak enak ngomongnya karena saya orang Bali tapi kan saya udah orang Bandung nah udah gak enak jadi begini Bali itu setelah di riset oleh Udayana kalau gak salah sumangan dari Bali dari pendapatan 280 triliun itu ada 40 persen dan notabene itu sumangan rakyat loh bikin pawe bikin apa itu uang sendiri pemerintah paling ngasih eca-eca lah pernah gak denger dikembalikan saya belum pernah denger nah kalau kita ingin pariwisata pariwisata kebudayaan yang mungkin hebat kan harus ada dana dong seperti seniman-seniman yang terlibat itu itu sudah kita usulkan dan Pak Jokowi pada saat sebelum apaan sebelum pandemi ya dia akan mau menyisikan dana apa namanya itu dana apa tuh dana abadi ya kurang lebih nanti biar bisa sampai 40T artinya bangsa 2T itu bisa kita pakai itu ya untuk menjadi sesuatu yang sudah hebat yang tanpa pernah dibantu bayangkan itu jadi hebat dong benar gak tidak pernah dibantu sekarang dibantu dengan segitu waduh hebat pasti hebatnya nah inilah kita harus mengidentifikasi bagaimana sumbernya kita ini kok bisa makan gitu loh ternyata dari kebudayaan yang mendapatkan pariwisata pujiannya kan pariwisata kan karena dia dia yang bawa cashnya gitu di Bali itu hanya dapat pajak apa namanya PB1 atau apa-apa itu ya itu cuma 400 miliar dan kurang lebih sudah seneng dia apalagi kalau kali 1T bisa kebayang tuh nah ini yang saya maksudkan sekarang harus negara itu harus tahu sumber divisanya itu dari mana paling besar kelapa sawit sudah lewat dulu kelapa sawit paling dulu dulu kan minyak 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 sawit oke sebentar collapse lagi diprotes ya yang paling gede akhirnya pariwisata nah ini tidak pernah mendapat perhatian yang khusus inilah yang saya bilang kita ini mabal ya kebab apa ya bukan mabal kalau orang Sunda bilang mahiwal nih melenceng gitu loh harusnya kebudayaan itu mendapatkan fasilitas fasilitas yang mudah saya udah bilang untuk urusan keseniman jangan ngejelimet gelimet bener lah ya mencarikan dana itu siapa gimana caranya gitu loh sayang memang ada COVID ini gak tahu kapan bisa dilaksanakan itu itu kurang lebih mas tapi walaupun kita sekarang seperti ini mulut dibekap ya gak boleh terlalu dekat tetap kita harus kerja di studio saya memang setengah yang bekerja kita gak berani terlalu dekat ya nah itu paksa kita lakukan gitu yang dulu ada berapa puluh orang gitu yang sekarang setengahnya ya tentu produknya juga gak bisa full dulu tapi saya lumayan tuh menjak COVID itu bisa 20 karya lahir ya cuman lumayan gede-gede juga gitu bukan gede aja ya kayak gini-ginilah karyanya ya itu itu kita syukuri aja nah memang yang menyedihkan sekali seni pertunjukan kita saya sedih sekali itu gak bisa jalan karena dia memerlukan audien kalau pertunjukan itu gak ada yang nonton ya otomatis gak hidup pasti itu contohnya aja sekarang kalau kita nonton film yang dari Amerika aja kan ulang-ulang berpuluh-puluh kali karena gak udah gak bisa produksi ya gitu jadi tidak kita saja tapi semua di dunia ini menderita gitu nah itulah saya ini ajak diajak sama teman-teman kita gimana nih kita ke China ini kenapa kita ke China itu karena kita sudah menjajaki kok rasanya mereka senang gitu loh dan kita diajak oleh Ibu Linda Pak Ali Pak Karyadi itu ketemu orang-orang kayaknya orang-orang penting sana dan sangat support gitu loh sangat mendukung apalagi Duta Besar kita itu ya baik sekali Pak Johari itu hebat itu nah ini harusnya sayang betul karena kita terhantam oleh pandemi ini itu aja itu yang saya bisa itinya mas jadi tetap kita berjalan dan saya sudah berusaha untuk meyakinkan ke negara bahwa seniman itu memugang peran besar dan itu kita subsidi loh coba misalnya kita mau apa mengharupkan nama bangsa itu kan lebih banyak dari seni maaf kalau olahraga kalah melulu ya benar gak kecuali bulu tangkis ya tapi dananya besar loh kita kita mana ada mau sponsor ngesponsorin seni nah itu jadi kita selalu makanya kita ngadepin pandemi ini sebenarnya kita kan hidup sudah riwayat kita menderita itu seniman itu hidup di lingkungan penderitaan itu ya lihat aja sejarahnya gitu tapi jangan sampai kita larut betul-betul jadi gelandangan itu aja terima kasih ada yang lain lagi silakan terima kasih saya mau tanya sama Pak Ali alasan memilih Pak Nyoman Warta sebagai seniman yang akan dibawa ke Beijing itu alasannya apa kemudian untuk menurut Pak Ali sendiri karya apa yang sangat berkesan gitu sehingga akhirnya memilih Pak Nyoman untuk apa ya membawa nama Indonesia ke Beijing gitu Pak terima kasih Ijin Pak malah nanya ke saya jadi terima kasih Cecil mungkin saya jawab singkat karena nanti di dalam sesi seminar nanti saya paparkan lebih jauh bahwa kenapa Pak Nyoman karena menurut pengamatan saya bahwa di Indonesia itu banyak artis yang hebat-hebat ya kan tentu Pak Nyoman salah satunya dan kedua bahwa kita juga kenapa Pak Nyoman kita harus melihat diri kita sendiri dan diri orang lain bahwa Indonesia punya artis seperti Pak Nyoman yang sudah punya karya nyata yang gak usah dijelaskan gak usah dijelaskan lagi sudah nyata misalnya GWK ataupun yang di Surabaya di Angkatan Laut itu kalau gak salah GWK itu patung terbesar di dunia yang terbuat dari tembaga ya Pak Nyoman jadi bagaimana kita gak bangga kita punya artis yang bisa membuat suatu karya terbesar di dunia yang terbuat dari tembaga dan itu harus kita bawa berita ini kepada Asia dan sesudah itu kita harus bawa berita ini kepada dunia bahwa Indonesia sekarang punya artis yang kelas dunia yang sudah nyata sudah jadi diresmikan 2008 tingginya dua kali patung Liberty yang sangat terkenal di New York gitu nanti yang lebih detail mungkin di seminar termasih oke terima kasih untuk semua media pers yang sudah datang juga semua tamu undangan sangat disayangkan kalau waktunya sudah menipis jadi kami tutup sesinya untuk sesi pertanyaan dan pada jam 15.30 tepat kita akan mengadakan sesi diskusi ada Panyoman Warta juga sebagai pembicara juga Pak Ali Kusno juga Bapak Nasir Tamara yang sudah datang kemudian moderatornya dari Mas Bambang Asrini Wijanarko juga dengan kuratornya dari Pak Rizky Azailani jadi setelah ini acara acara Road to Beijing sudah selesai dan kita lanjutkan dengan L Project Terima kasih Ada break 15 menit untuk toilet break dan sholat Terima kasih Terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Akan segera dimulai. Akan segera dimulai. Akan segera dimulai. Terima kasih. 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 And when you are saying. oleh AI atau teknologi apapun nah sekarang apa masalah yang saya lihat padahal saat ini untuk seni rupa Indonesia nah ada salah beberapa tiga yang cukup substantial yaitu pertama pencinta seni dunia di luar Indonesia searching cost sangat tinggi searching time sangat lama untuk melihat art Indonesia karena belum ada suatu wadah yang mereka bisa kesana dan melihat apa yang terjadi di Indonesia yang cukup bisa mewakilin yang ada cuman mungkin terpisah-pisah banyak sekali itu problemnya nah sebagai contoh saya tiga kali membawa kurator dari China dan dari negara lain mau pameran artis Indonesia tapi setelah seminggu mereka give up karena mereka harus keliling satu studio ke studio lain habis satu minggu hasilnya kurang memuaskan bagi mereka ya karena waktu dan biaya itu yang terjadi nah masalah kedua apa bahwa artis Indonesia sangat bagus-bagus banyak yang luar biasa tapi untuk memasuk ke pasar global itu punya banyak kendala ya kan pertama bahwa mungkin bahasa ya kan kedua juga mengenai peraturan ya kan bagaimana hukumnya peraturannya logistiknya paymentnya macam-macam sehingga itu yang menghambat artis Indonesia itu masuk ke pasar global ya nah ketiga adalah kepercayaan ya kan banyak orang memikir bahwa oh saya sudah ada website saya sudah on the network no you are not ya apakah anda di website anda sudah bisa diakses orang di luar negeri belum tentu ya kan karena tergantung juga banyak masalah teknologi di sana dan seandainya ada bisa diakses kepercayaan itu sangat penting ya kan ada pencinta dari luar misalnya mau memiliki nah kepercayaan ada gak terhadap website itu problemnya simpelnya kirim duit dulu atau kirim barang dulu itu kan menjadi suatu polemik ya kan ya harus kita selesaikan dan yang lain itu klasik yaitu selalu mengenai keaslian lukisan authentic city itu menjadi suatu masalah makanya disini mulai hari ini saya akan mendengungkan terus dan menghimbau semua artis di Indonesia untuk memakai e-certifikat dari blockchains dan itu free kok gak usah bayar nanti tim kita akan memberikan keterangan ataupun apa yang diperlukan untuk itu supaya apa masalah lalu masalah lukisan palsu sampai hari ini tidak terselesaikan malah makin lama makin banyak dan yang mengagetkan lagi bulan lalu saya menerima empat penawaran lukisan dari artis yang masih hidup semuanya palsu sampai artisnya aduh Pak Ali gimana nah kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang lalu tapi kita bisa menyelesaikan masalah yang akan datang dengan apa sertifikat blockchain e-certifikat nah e-certifikat itu akan tercatat dan tidak mungkin dirubah provenance-nya dari artis kepada galeri dari ke L-project atau ke kolektor A ke kolektor B itu tercatat semua di sana dan bisa diakses oleh semua orang dan hampir tidak mungkin dirubah jadi itulah makanya L-project itu eksis nah L-project itu apa sih sebenarnya kita ini adalah bisnis makanya dengan adanya masalah ini kita harus menyelesaikan masalah saya dengan kemampuan saya yang terbatas saya coba men-solve masalah dengan kemampuan saya yaitu solve the social problem with the business model yaitu yang saya namakan moral entrepreneurship jadi menyelesaikan masalah-masalah ini dengan business model dengan profit tetapi harus bermoral apa itu bermoral bagi saya adalah satu harus jujur antara kita dan kepada semua stakeholder harus jujur kedua harus transparan ketiga harus bertanggung jawab accountability keempat bisa beradaptasi sesuai dengan perubahan karena dulu mungkin the cycle art ini 10 tahun sekali tapi saya lihat sejak pandemik ini luar biasa dari hasil research bahwa sekarang orang beli art 60% itu ada berhubungan dengan online atau digital hari ini dulu orang beli art mana mau dilihat online gak ada perasaan katanya gak ada feeling tapi hari ini dari hasil research 60% transaksi ada hubungan dengan digital yaitu online dan juga bahwa sekarang kolektor ini umurnya kalau dulu masih di atas 50 ternyata dengan pandemik ini turun menjadi rata-rata 40 lebih dan saya lihat ada trendnya akan menurun terus dan online ini akan naik terus jadi makanya L Project ini saya buat mudah-mudahan dengan dukungan dari semua orang ini bisa terlaksana dengan baik nah untuk hal ini sebenarnya saya mau terima kasih banyak sebelum saya launching resmikan L Project ini pertama terhadap istri saya Linda yang sangat mendukung project ini ya kan kedua juga kepada Janet yang put the team together sekarang kita punya 11 orang di tim kita kerjanya sangat rajin dan sangat efektif dan juga kepada Pak Nyoman Warta nanti mungkin di seminar saya bicara agak panjang kenapa terima kasihnya khusus kepada Pak Nyoman Warta dan juga kepada semua kolektor semua artis ya kan dan semua teman-teman di dalam dunia seni Indonesia dan kepada para narasumber juga saya terima kasih nah sebelum saya menlaunching L Project ini saya minta tim dari L Project supaya bisa ke depan ini adalah pelawan-pelawan kita termasuk Foni yang sudah kerja siang malam selama empat bulan mungkin untuk keterangan bahwa website kita sekarang virtual show saja sudah ada 30 jadi setiap artis ada virtual show nya sendiri mudah-mudahan itu bisa sampai seribu masing-masing artis punya ruangan sendiri untuk berpameran di dalam L Project dan itu 24 jam 365 hari setahun sehingga mudah-mudahan seluruh dunia bisa mengekses Art Indonesia tepuk tangan untuk ini mungkin saya mau undang istri saya Linda untuk ke depan kita jaga jarak gak apa-apa oke jadi inilah tim kita mungkin ada satu dua di depan jadi dengan ini terima kasih banyak saya menyatakan bahwa L Project secara resmi kita launching terima kasih silahkan terima kasih terima kasih ya semua oke terima kasih semuanya teman-teman mungkin bisa bantu untuk setting kursinya maaf ya mungkin L Project terbiasa online jadi konfetinya juga online oke Pak Ali Kusno akan mewakili meminta perwakilan dari curator juga seniman untuk menerima cendramata sebagai perwakilan Pak Rizky Zailani silahkan untuk menerima bunga dari Bapak Ali Kusno juga Pak Irawan Karseno silahkan untuk maju ke depan perwakilan sebagai jadi ada sekarang terdaftar 33 curators yang join di L Project Oke dengan ini kami ucapkan terima kasih kepada para curator yang sudah mempercayakan Terima kasih semuanya mohon aplaus dengan ini L Project sudah launching boleh untuk foto bersama tetap jaga jarak oke terima kasih dengan ini kita akan memulai acara diskusi seni dengan tema Indonesian Art Entering the Global Market di sesi pertama moderatornya adalah kami panggilkan Mas Bambang Asrini Wijanarko silahkan Silahkan Mas Bambang Jadi Mas Bambang Asrini Wijanarko adalah seorang curator independen aktivis seni penulis dan jurnalis sosial budaya yang menamatkan studinya di jurusan ilmu sosial dan humaniora Universitas Jember Jawa Timur kemudian pada 2009 diundang pemerintah Amerika Serikat dengan program International Visual Art Journalism Institute di berbagai kota seperti di Washington Virginia Baltimore Philadelphia dan New York oke Mas Bambang juga bertanggung jawab menjadi curator UOB Painting pada tahun 2018 oke banyak mengisi media masa kolumnis di budaya di media tersebar di Jakarta Post Media Indonesia Kompas Tempo Gatra dan sebagainya oke siap sekarang kami panggilkan Bapak Ali Kusno silahkan waktu dan tempat dipersilakan Pak Bapak Ali Kusno seorang pengusaha yang sudah 30 tahun bergerak di bidang seni rupa ya beliau adalah CEO pengusaha pengembangan real estate dan pengusaha yang bergerak di dunia seni rupa kemudian perumahan alam raya perumahan Puri Gading dengan pengembangan real estate di kota Tangerang Bali Jimbaran Teluk Betung Lampung dan sebagainya Pak Ali Kusno juga pendiri CEO dari 33 auction dan Linda Galeri dua bisnis ini rupanya berlokasi Jakarta Singapura dan Beijing oke kemudian saya panggilkan Pak Rizky Azailani silahkan Pak Pak Rizky juga sudah mengkurat dari banyak pameran salah satunya juga di Galeri Nasional dari Fine Art Faculty Seni Rupa ITB juga workshop Kuala Lumpur Malaysia kemudian kuratorship di Japan Foundation Jakarta kemudian kurator residence program di Tokyo di Fukuoka Asian Art Museum dan sebagainya oke kemudian kami panggilkan lagi juga Pak Nasir Tamara Dr. Nasir Tamara silahkan Pak waktu dan tempat dipersilakan Bapak Nasir Tamara adalah seorang anggota Kadin kolektor seni rupa yang banyak menulis buku yang sebagai chairman dari Persatuan Penulis Indonesia Satu Pena yaitu organisasi yang menyatukan seluruh penulis dari semua genre ke penulisan di seluruh Indonesia oke waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak moderator Pak Nyoman Pak Nyoman Warta silakan yang paling penting saya malah kelupaan maaf ya Bapak Nyoman Warta silakan waktu dan tempat dipersilakan tentu saya tidak perlu mengenalkan banyak ya karena sudah sangat terkenal pendiri dari GWK ya 28 tahun mendirikan proyek yang luar biasa terbesar di Indonesia ini untuk patung terbesar di Indonesia oke terima kasih saya persilakan ke Mas Bambang terima kasih Pak terima kasih Pak oh iya apakah terdengar sebenarnya kalau pakai itu agak tidak terdengar pakai facel sebetulnya agak tidak kedengeran iya agak terima kasih kelihatannya protokol protokol kesehatannya diterapkan dengan baik dengan demikian kesulitan dan kendala teknis selalu ada tapi justru disitulah kita bisa bertemu hari ini semua dan berbahagia karena di kalau pandemi saya mendengar ada red zone tetapi kita masih bisa berkumpul Bapak Ibu sekalian dan teman-teman dan sahabat saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera dan Namo Budaya Bumuswastiastu dalam kondisi yang sangat membahagiaan ini di masa pandemi kita bisa berkumpul sebuah berkah dari Tuhan yang mahasiswa dan saya sangat mengapresiasi dari itikat Pak Alikusno dan Ibu Linda untuk menginisiasi sebuah projek L-projek namanya ya sebuah platform digital yang tadi bersama kita sahabat dan bapak teman sekalian mendengarkan begitu indah visi dan misinya dan tentunya itu akan ditantang pada masa-masa mendatang dan sebagai kembali kepada berbagai profesi yang ada di sekitar kita yakni Mas Rizky yang tentunya memiliki pandangan tentang nilai-nilai tentang nilai-nilai seni karena beliau berlatar kurator dan sampai sekarang masih menjadi kurator galeri nasional kemudian di sebelah saya adalah ahli komunikasi ekspert di wilayah itu berpuluhan tahun Bapak Dr. Nasir Tamara tentunya akan memberi sumbasih dan pandangan tentang insight tentang komunikasi serta Pak Nyoan Warto dalam hal ini akan bisa menyampaikan secara geopolitik kenapa dengan Asia dan juga komitmennya untuk datang ke Beijing berkolaborasi dengan Linda Galeri nah untuk menyingkat waktu sebenarnya karena nanti bertepatan dengan bulan Ramadan dan puasa maka berakhir pada jam 6 padahal ini adalah sesi pertama maka saya akan tidak akan berpanjang lebar saya ingin langsung kelihatannya conversation ini saya sampaikan kepada Bapak Nyoan Warto yang berkaitan dengan road to Beijing dan tadi sempat saya bicara Pak Nyoan Warto berikan kita pencarahan berhubungan dengan L Project dan karya-karya seni Pak Nyoan Warto terutama persoalan tentang apa yang Anda sebut tadi sebagai ASEAN HATE begitu marak saya tidak bisa tidak berhubungan dengan politik meskipun nanti akan berhubungan dengan Pak Chana dengan yang lain-lain dan juga tentang bisnes terutama Pak Ali mohon nanti pada sesi terakhir Pak Ali karena tadi sudah memberi penyambutan silakan Pak Nyoan Warto Anda menyebutkan sebagai ASEAN HATE atau bagaimana dunia menghindari Beijing dan Anda berkeyakinan berkomitmen bahwa pada beberapa hari yang lalu ada sempat 20% pertumbuhan ekonomi dan bisnis di China silakan terima kasih jadi begini sebenarnya rencana ini sudah lama karena ada pandemi kita mungkin tahun depan tergantung nanti situasinya begini kan kita bisa baca di koran-koran sekarang itu kita seperti ketakutan sama China dalam segala hal termasuk seni seninya mereka begini saya amati seninya China itu di seman-seman sana dia kan ada suatu secara politik ya diuntungkan oleh Amerika Amerika melihat waktu Tiananmen itu itu kan kelihatan seniman-seman ini mendapatkan momen yang bagus secara politik dukungan internasional sehingga mereka bisa melejit nah kita Indonesia ini disamping tidak ada kesempatan seperti itu ya jangan ada tapi kalau kita maju itu mungkin di luar politik harus real art gitu ya dampaknya mungkin ada politik tapi betul-betul seni begini ketakutan kita akan China itu dalam segala bidang hampir semua saya lihat ketakutan kalau saya ingin tahu ya seperti apa sih mereka gitu seperti apa mereka bagaimana kalau kita coba kita bawa karya kita terus teman-teman kita ada Pak Ali Ibu Linda lupa karya ini seperti sama pandangan dengan kita ingin memperkenalkan itu barangkali nanti kalau melihat situasinya teman-teman yang lain bisa nyusul saya Pak Nuwarta menyambut karena waktu juga maka saya ingin menyampaikan lagi pertanyaan berikutnya sehingga direspon oleh Pak Nuwarta Pak Nuwarta saya ingin tahu Anda bertanggung jawab terhadap jumlah yang bagi seniman juga sangat berat tentunya yakni bertanggung jawab terdapat 200 karyawan ya Bapak itu sebuah apa namanya kesempatan nafkah bagi orang lain jadi bermanfaat sekali dan ketika beberapa tahun terakhir justru Pak Nuwarta menunjukkan ada transformasi antara produk-produk seninnya yang berhubungan dengan landmark yang berhubungan dengan institusi atau negara seperti Garuda Wisnu Gencara dan lain-lain menjadi lebih kepada private sector yakni karya-karya yang lebih kecil Bapak bisa menjelaskan hubungan karyaan begitu banyak landmark dan juga karya-karya kecil yang diminati bahkan nilainya sangat tinggi mohon dihubungkan dengan L Project dan Linda Gallery serta perjalanan Anda ke Beijing ya seniman kita itu kan terpecah-pecah kalau pengen ketemu itu di mana gitu loh sulit sekali seperti tadi katakan Pak Ali mencari satu seniman harus nanya sini nanya sana gitu padahal dunia sudah begini canggihnya nah ini yang barangkari L Project ini akan sangat berguna membantu teman-teman kita itu ya jadi cukup cari di L Project sudah ketahuan siapa dia dan bagaimana gitu nah itu kalau saya memang punya apa asisten begitu banyak itu sebenarnya sama dengan memacu saya supaya saya bekerja kalau gak bekerja dia gak hidup saya juga gak hidup gitu nah sementara ini iya memacu saya saya gak boleh malas harus berkreasi terus ya bahkan dalam situasi seperti sekarang gitu ya walaupun hanya setengahnya yang jalan kita masih bisa memproduksi karya sampai 20-an gitu ya tapi Pak Nuwarto ini bintangnya sedang terang 2 tahun terakhir ini selalu menjadi sorotan media terutama kenapa yang saya ingin tanyakan ada transformasi dari big artworks atau landmark menjadi karya kecil dan sangat berpotensi dan sangat yakin itu akan menjadi sebuah apa pemasaran karya yang bagus di Beijing ya memang seperti GWK dan lain-lainnya itu apalagi terus diramaikan oleh publik kalau orang lain marah saya sih seneng-seneng aja cuma masalahnya yang gak enaknya itu kalau menyangkut ya menyangkut orang-orang besar yang sebenarnya gak ada dosanya suka dihubung-hubungan seperti itu itu yang saya gak suka makanya saya berusaha menghindari hal itu kalau ke saya gak ada masalah saya sampaikan saya dikeroyok menuju asosiasi gak ada masalah tapi kalau itu dikait-kaitkan sama pimpinan kita gak kena itu maka dari itu saya sementara menghindar untuk itu nah itu juga dulu waktu GWK saya kan dihajar bertahun-tahun bertahun-tahun sampai detik-titik mau jadi GWK tetap dihajar tapi saya sebenarnya suka karena itu kan zaman sekarang itu kan kampanye gratis yang kalau saya baca bayar iklan itu kan mahal sekali mana duitnya nah ini biarin aja bagaimana terus kita harus menjadi pemenang itu masalahnya maka dari itu setiap proyek itu harus kita yakini nah cara meyakinkannya gimana seperti GWK itu saya melibatkan seni teknologi sains dan bisnis itu gak bisa dilepas apalagi itu apa namanya proyek pribadi sebenarnya seolah-olah negara ya kan begitu semua orang yang gak itu proyek-negara padahal proyek pribadi ya semua segala macam kita gadekan untuk mempertahankan proyek itu karena keyakinan kita keyakinannya apa akan memberikan dampak yang luas bagi bangsa kita itu ya terutama Bali kita punya ikon baru di Bali itu ya yang tadinya kan kita hanya punya ikon-ikon masa lalu warisan nenek moyang belum pernah itu yang sudah pakai Mercedes mobil sport gitu bikin sesuatu gak pernah dia bangga dengan itu warisan-warisan itu saya bukan tipe itu saya harus mewariskan sesuatu buat bangsa ini dan itu saya itu tidak punya apa-apa sekarang itu 0% itu 0% jadi saya betul-betul berkinginan untuk memberikan sesuatu karena saya yakin akan memberikan dampak baik terima kasih Pak ini mungkin terakhir maaf ini Mas Bambang Pak Nyoman dan pembicara lain sudah menyiapkan PPT-nya jadi mungkin bisa setiap presentasi dari PPT-nya bisa ditampilkan maksudnya powerpoint ya powerpoint apakah tidak menu waktu karena waktunya demikian pendek karena belum yang lain dan ada yang tidak di PPT silahkan langsung saja cuma sebentar dari Pak Nuwarta ya iya dari Pak Nyoman Nuwarta kalau dari Pak Nuwarta silahkan sehingga saya bisa pindahkan pada yang silahkan baik sementara kita menunggu PPT saya mungkin ada pertanyaan terakhir Pak Nuwarta mengenai tentang karya kecil Anda sangat yakin dengan karya-karya yang akan dikolek dikoleksi oleh private collector dibanding dengan yang landmark atau yang besar Pak secara bisnis betul saya sudah jual ratusan tuh ratusan karya yang saya sudah lupa judulnya sudah lupa betul karena saya satu karya ada komitmen dalam ahli saya saya produksi 10 mungkin kalau di luar itu model rondang itu diproduksi ribuan saya 10 dulu nah itu saya memang hidup dari jual karya sorry bilangnya itu ya bukan dari proyek GWK itu tidak menurutkan itu ya malah kita harus nyongkok gitu ya ngeluarin dana gitu ya tapi kita hidup betul-betul dari karya dari karya saya kalau gak salah ada 400an gitu kalau gak salah karya sudah terjual sejak berapa tahun 20an tahun ya saya kan baru jual karya itu setelah krisis karena sudah mau semaput tuh oh begitu pak begini dulu waktu saya mengerjakan GWK anak buah saya 1000 di Bali 600 di Bandung 400 baik ya nah setelah krisis kita baru merasa berat dan kita kan bukan orang bisnis sebenarnya yang real bisnis kenapa itu untuk mencat orang memberhentikan orang itu gak bisa gak bisa kita itu gak bisa tegas hati kita berat gitu karena sudah bertahun sama kita orang anak-anaknya bisa sekolah karena kita gitu itu amatirnya saya itu disitu gitu ya agak gak profesional gitu dalam hal itu karena gak tega ya karena kadang kita itu sudah pensiun terus sakit anak-anaknya masih kita gaji untuk gaji nah karena seperti itu jiwanya begitu gimana tuh secara profesional sebenarnya diketawai bodo banget kamu tuh gitu itu sampai sekarang kita lakukan hal yang sama ya itu baik pak idea seluruh seniman begitu pasti sejahtera semua bukan bukan soal itu baik pak Nuharta kelihatannya kita bisa melihat langsung di screen ini sekarang iya panitia apakah screen PPT-nya pak Nuharta sudah ada atau saya pindahkan ke ada oh ini ini pak Nuharta silahkan teman-teman sahabat bapak dan untuknya lampunya mungkin bisa dimatikan ada yang ingin disampaikan pak mengerti dengan iya kalau kita lihat market yang besar justru ada di kita ini di Asia itu makanya kita harus pintar-pintar membina kawasan ini saya tidak tertarik untuk Eropa atau Amerika saya tertarik yang di kampung-kampung kita aja yang sekitar-sekitar kita ini karya saya ada di kolisi di Korea di Jepang di Hongkong di Cina ya di India di Malaysia Malaysia aja yang nanti patung masih mau beli patung itu itu jadi saya sangat optimis dengan market kita yang dekat-dekat saja ya karena begini bagaimana mungkin kita bisa jualan di Amerika ya kita sering didatangi oleh kurator baru terakhirnya ada 100 kurator yang datang ke kita tapi bule-bule itu gak mau ngedekat saya kenalannya gak mau terus gimana kita mau jualan tapi yang Asia kurator-kurator wah senang sekali happy sekali itu karakternya jadi ada yang saya rasakan ya mudah-mudahan tidak betul faktor ke apa namanya kecemburuan itu ada besar sangat besar bahkan ada duta besar datang itu gak ya nganggap kita membohong aja gitu seperti ini gak bener gitu karena gini state of mind mereka itu kalau seniman punya museum itu di negara sana itu gak ada harus negaranya yang bangunin gitu kalau di kita kalau kita gak bangun terus karya kita dimana memang narsis terkesan narsis tapi itu situasinya berbeda siapa yang memikinkan kita museum atau galeri gak ada kita sendiri gitu loh ada karya-karya saya yang tidak boleh kena hujan harus di dalam kena kecil dan sebagainya nah kalau saya nunggu negara memikinkan saya museum sampai kapan gitu loh baik Pak Anwarta Anda memiliki cita-cita mulia ya dan itu dibuktikan dengan banyaknya karyawan dan juga terobosan-terobosan kreatif dan juga kerjasama dengan Linda Galeri dan sekarang ke Road to Beijing baik bolehkah saya akan berpindah ke pembicaraan lain nanti kalau memerlukan ada Pak Anwarta lagi kita mohon untuk bisa memberi penekanan terima kasih Pak Anwarta tepuk tangan dulu buat Pak Anwarta congratulations untuk Road to Beijing ya Pak Anwarta semoga selalu lancar baik sekarang Pak Nasir Tamara saya mengenal Pak Nasir Tawar lewat tulisan-tulisannya beliau memang seorang ekspert di wilayah penulisan ya karena sempat bergabung di Republika dan juga kedekatannya dengan dunia bisnes karena itu hadir bersama kita dalam acara bisnes ini karena memang beliau memiliki latar belakang bisnes juga selain itu beliau juga tentunya seorang apa namanya pengajar dan sempat menamatkan pendidikannya di Perancis maupun kemudian bergabung di Harvard juga Pak Nasir saya ingin Bapak memberi insight tentang sebenarnya dunia digital itu berbeda dengan dunia real bagaimana penulisan narasi maupun peran jurnalis kritikus dan sebagainya itu beradaptasi di wilayah digital hari ini nah tentunya Pak Nasir sudah punya apa namanya poin-poin tentang itu yang mohon untuk dijabarkan pada kita agar bisa mencerahkan baik-baik bisa dengar ya suara saya harus disemprot dulu kalau disini benar dari bawah agak ke bawah saya mengingatkan selalu harus diganti dan disemprot saya setuju Pak kita harus protokol ya protokolnya bagus Pak 7 Pak saya nah itu ada ini karena ini karena dia sudah 60 ini rentan saya setuju Pak kita harus protek dahulu ya silahkan Pak Nasir jadi pertama saya mengucapkan selamat nih sama Pak Ali sahabat saya dan Ibu Linda karena sudah masuk ke bidang digital karena ekonomi sekarang itu lokomotifnya digital gak ada yang bisa terlepas dari itu dan kita sudah sangat jauh ketinggalan lah di digital itu terakhir aja saya sama Pak Ali ini konferensi tentang bagaimana memasuki market Amerika itu digital melalui zoom ya Pak yang datang di zoom itu ada ratusan Pak Ali sudah bicara gimana rupanya dia bukan hanya mau jualan ke Amerika tapi juga ke Tiongkok dan juga ke Eropa jadi ambisinya sangat bagus dan di Indonesia ini kan peran negara masih sangat kurang tadi di sebelumnya Pak Nuarta bilang kan dan justru Pak Ali ini dan salah-salah seorang gitu pemilik bisnis yang masuk ke sudah wilayah dimana negara tidak hadir contoh ada dan abadi kebudayaan 6 triliun terus tiba-tiba diturunin 1 triliun padahal kita sudah 200-300 kabupaten disituksiin saya juga ikut waktu itu jadi itu menunjukkan bahwa komitmen terhadap budaya itu lemah sekali nah kalau kita lihat kenapa Korea maju Korea maju karena digital K-pop itu segala macam gimana kalau mereka tidak digital kemudian pertunjukan-pertunjukannya segala macam itu sudah lebih jauh digitalnya daripada negara-negara lain nah saya juga terlibat dengan sini rupa ini karena saya ketua dewan pembina dari YSN Bianale Jogja jadi kami Pak ini sudah berapa kali Pak Pemeran dan mudah-mudahan Bapak juga suatu saat yang bantu kita Pak ya di Bianale Jogja Pak ya nah di dalam zaman digital narasi itu menjadi sangat penting karena semua itu akhirnya narasi semua orang bikin produk tapi produk yang dikasih narasi diberi identitas diberi mana itu akan laku belajarlah kita dari Steve Jobs 30 tahun yang lalu 40 tahun lalu dia bilang begitu dia drop out dari Harvard dan bikin Apple kan dia bilang begini saya akan membuat sebuah produk di di age gitu ya age bahasa Inggris gitu antara seni dan teknologi kemudian dia menciptakan sebuah perusahaan digital yang sekarang bukan hanya membuat HP tapi membuat sistem menjual gitu menguasai platform seperti L Project ini adalah seakan-akan memberi otak kepada motor yang menggerakkan sini rupa Indonesia di masa depan sebelum saya kemari saya riset dulu saya sudah lihat Shopee beli-beli segala sudah jual lukisan juga semua di Indonesia sudah maju tapi kan tidak fokus Pak Ali di sini Pak Ali Pak Nuwarta ini Bapak ke Beijing ini bagus sekali Pak karena China itu nomor satu Pak di dalam digital Pak kenapa Pak dua tahun lalu itu saya sama istri saya ke Venice Biennale mereka kan mengenalkan 5G di seluruh yang ini dia cerita apa narasinya dia Tiongkok dengan Venice ini saya ceritakan di Venice itu kan banyak jembatan dia bikin narasi bahwa jembatan Venice itu adalah kopi dari jembatan Tiongkok kan bentuknya dia tujukin zaman dulu 2000 tahun 3000 tahun sudah dibikin jadi kultur yang ditunjukin bagaimana Tiongkok itu adalah sebuah negara yang punya identitas yang bisa ngajarin orang Italia bukan hanya jembatan juga ngasih makanan dengan dengan spagetti itu salah satu contoh narasi itu diputerin di gedung-gedungnya besar sekali itu melalui G5 kita kan masih 4 yang kelihatannya itu luar biasa dampaknya Pak Nasir terima kasih penjelasannya yang sangat menggugah kita tentang bagaimana pentingnya narasi apalagi seperti yang dilakukan dengan projek Road to Beijing Pak Nuwarto idealnya menggali potensi-potensi narasi menggambarkan itu semacam seperti di Venice Biennale yang Bapak lihat nah konkretnya apabila kita implementasikan selain dengan El Project saya melihat latar belakang Bapak hari ini juga selain Ketua Yayasan Biennale Jogja adalah juga sebagai Ketua Perhimpunan Organisasi Satu Pena Bapak bisa jelaskan bahwa disana bergabung ada ribuan penulis apakah ada kontribusi konkret dan bagaimana caranya mereka mengelola dan Bapak bagaimana memotivasi mereka anggota kita satu sangat digital namanya Dewi Lestari coba ikuti dia punya IG Instagram bagaimana dia menerbitkan bukunya melalui digital tulisan-tulisan pendek disambung-sambung akhirnya menjadi buku dan buku itu laku sekali terus-menerus itu satu contoh itu contoh yang terbaik itu ya Dewi Lestari yang konsisten Dewi Lestari yang sangat konsisten coba nanti dibuka ya semua ya IG-nya dia Dewi Lestari Anda beri contoh Pak ide gagasan tentang satu penanya bagaimana Pak selain Dewi Lestari rencana Anda ke depan jadi kita ini kan menghimpun hampir seribu seribuan anggota ada tiga ya Pak kita itu fiksi ada puisi di puisi situ ada yang muda-muda si A'an dari Makassar yang luar biasa tapi yang paling tua ada Abdul Hadi WM kemudian yang di fiksi Dewi Lestari itu macam-macam kemudian tahun awal ini adalah tahun kehilangan kita dua sastrawan besar umbulan dan kami merayakan waktu umbul nah ini saya yang terakhir itu yang non-fiksi dan non-fiksi inilah yang bisa sekali digunakan juga para penulis non-fiksi kita pada karya-karya ini tetapi puisi juga sangat setiap karya itu ya kalau diberi misalnya puisi dari Rendra atau puisinya dari Jokudamono dan ini semua kalau dikasih puisi yang mungkin cuma lima kata sepuluh kata tapi orang akan teringat dan seperti saya ceritakan tentang Cina jembatan simbol-simbol itu masukin misalnya baru budur misalnya contoh dan itu kan kalau kita ke Tiongkok buddhisme itu kan sangat penting kan selain Kauju lahir di India tapi ke buddhisme gak berkembang kan tapi berkembangnya ke Tiongkok kan kayak gitu ya nah kalau kita bisa masuk ke dalam itu cerita-cerita kayak begitu melalui budaya melalui simbol-simbol kayak baru budur simbol agama gitu ya jadi ini adalah penulis non-fiksi ya dari seni rupa sekaligus juga bisa dikaitkan dengan yang fiksi berupa metafora simbol betul sekali dan kami sekarang sudah sangat mengakui para penulis yang membuat misalnya tulisan untuk setiap katalog dan pameran karena sekarang mereka udah masuk di dalam kriteria penulis yang ada di yang diakui matriksnya oleh pemerintah sejak 1 Januari 2021 Pak mohon maaf karena waktunya Bapak bisa mengandekan bahwa media sosial dan media digital berbeda dengan penulisan biasa di misalkan di dunia nyata atau di koran bagaimana siasat itu dan mohon maaf lebih pendek lebih pendek kita harus menulis pendek kita harus perusahaan kita itu dan pusi kita harus menyesuaikan dengan panjang karena orang bosen orang gak punya kesabaran kalau dulu itu mungkin perlu 5 halaman 6 halaman sekarang itu dipangkas menjadi 2 halaman udah cukup jadi 300 kata itu udah banyak untuk sebuah artikel dan rawan baser Pak akan ada respon yang begitu banyak itu harus kita bisa menyingkat gitu tapi juga harus kultur yang diambil Bali itu kulturnya pasti Jawa kulturnya jadi referensi satu mas kenapa sini rupa Korea maju kenapa sini rupiah rupa Thailand maju mas karena negaranya itu dikenal di luar negeri mereka gak pusing tau Vietnam juga kenapa kenapa pernah perang sama Amerika dan Amerika kalah jadi ingat kan Thailand karena waktu perang di Vietnam itu pusat dari semua wartawan itu di Thailand kalau ada masalah semua ke Thailand itu pusatnya operasi SIA segala macam otaknya disana jadi dikenalkan gitu terus Korea fenomena 20 tahun sekarang tuh dikenal dimana-mana siapa gak kenal teknologinya dari mobilnya dari HPnya segala macam itu sebabnya sini rupanya maju mereka itu kita gak ada karena gak dikenal sorry deh ini Pak Nyoman Warta ini dengan Garuda Wisun Kancana yang dibikin yang luar biasa monumental monumental itu adalah merupakan suatu simbol sendiri bahwa ada seorang artis yang luar biasa karyanya didatangi orang hidup bisa disentuh bisa segala macam kemudian membuat karya-karya seperti ini saya sudah punya tiga karyanya Bapak tapi yang kecil-kecil Pak berbentuk sebenarnya tapi saya simpan sudah beli 40 tahun yang lalu Pak perahu sama dua sepasang laki perempuan berarti berarti Pak nasir ini juga kolektor diam-diam karena Bapak masih kecil-kecil kan betul sebetulnya lupa di dalam awalnya sebelum besar kayak gini Bapak bikin yang raksasa seperti di dimana-mana tapi beliau juga membuat yang kecil-kecil ukuran segini ya Pak masih ingat Pak yang sudah tidak dijual lagi saya masih menyimpan di meja kerja saya saya taruh sudah mudah suatu saat saya bisa mengkoleksi beliau ini cuma mahal sekali oh begitu ya Pak silahkan nanti secara private ya Pak setelah diskusi publik ini silahkan baik Pak terima kasih sudah pencerahannya tentang kiat strategi dan juga pencontohan dengan negeri-negeri tertentu kita bisa ingin training Pak nanti kalau ada perlu diperlukan kita bisa training penulis-penulis ini semua dikasih puisi aja semua ada banyak kritikus yang memang menulisnya secara dingin kurang dekat intimate nah itu dia gak ada narasinya gak ada story-nya jadi storyteller jadi ini setiap karya harus merupakan sebuah story dan kita perlu storytellernya Pak storytelling-nya adalah para penulis ini gitu mas topik rasen ini juga anggota satu pena ini bagaimana beli putu fajar arcana diantara kita belia penulis narasi yang dahsyat sekali lah putu anggota satu pena aku gak lihat itu lama gak ketemu sudah lama gak pertemu ya bapak virtual aja oh virtual nanti habis ini bisa ketemu pak terima kasih pak nasir atas waktunya karena saya dari tadi diberikan papan disana oleh panitia waktunya habis terpaksa saya berbelok ke narasumber yang lain baik setelah dengan pak nasir tapi mohon maaf pak nasir kita meminta kalau ada tinjauan dari pakar komunikasi ya pak dari diskusi kita nanti selanjutnya baik terima kasih ya pak nasir sekarang kita beralih kepada orang yang sangat dekat dengan saya profesinya ya ini kurator sesama kurator tidak boleh saling mendahului katanya begitu sebenarnya panitia tidak perlu capek-capek untuk menayangkan PPT atau powerpoint di screen karena semalam dia sudah menyampaikan tentang pokok-pokok pikirannya karena waktu demikian sangat apa namanya bertepatan dengan ramadhan dan buka puasa nanti saya pengen yang jelas ada strength point dari keyword yang semalam dia ingin sampaikan tentang bagaimana sih peran kurator yang telah berubah bentuk bukan menjadi cebong atau kamret ya mas sabar tapi peran kurator ini menjadi berbeda sama sekali sejak dua dasar warsa ini setelah beririsannya bisnis dan wacana dahulu pada masa penjaga nilai yang dianggap kurator sangat sakral tiba-tiba berubah dalam 20 atau bahkan mungkin 30 tahun tentunya akan menjadi pembicaraan kita menarik silahkan mas menjelaskan tentang bagaimana transformasi itu dan apa sih dampak baik dan buruknya silahkan mas Kiki terima kasih mungkin PPT-nya sambil ditayangkan saja nanti saya sambil ditayangkan saja nanti saya tidak akan menunjukkan lagi jadi saya bicara saja berkaitan dengan karena dari tadi selalu disebut ya kurator kemudian juga kaitannya secara langsung dengan L-project jadi kalau bicara dengan L-project tadi Pak Ali bilang oh ya terima kasih nomor satu adalah karya kemudian setelah karya kemudian seniman tadi pagi juga ada pembicaraan tentang sosok Pak Nyuman Warta dan kemudian yang lebih penting lagi adalah gagasan tadi diceritakan oleh Pak Nyuman Warta bahwa ada karya ada seniman dan ada gagasan seniman jadi itu tiga hal yang kemudian dari tadi siang dari tadi pagi kita selalu bicarakan nah sebenarnya bagaimana merawat tiga hal itu itu adalah tradisi museum jadi ini yang berkaitan dengan kurator jadi di kita itu sering sekali terjadi pelaziman dari hal-hal yang kurang gitu ya jadi hal-hal yang kurang terus dilazimkan jadi nah itu yang ingin saya jadi saya ingin menjelaskan tentang posisi dari peran kurator di dalam perkembangan situasi sekarang jadi kalau saya menyebut ada tiga jenis kurator itu bukan berarti adalah orang yang berbeda atau ada satu bagian lebih baik dari yang lain ini sebenarnya tiga jenis perkembangan kesadaran tentang bagaimana peran kurator berlaku yang pertama adalah kurator yang berkaitan dengan agensi atau agen dari institusi inilah kurator-kurator yang terkenal atau dikenal karena bekerja di museum jadi museum itu disebut museum karena ada kurator itulah kurator yang kerjanya di kelembagaan dia menjadi agensi kelembagaan tugas dia adalah memelihara nilai yang diamanatkan kepada lembaga itu yaitu museum berbagai persoalan menjadi masalah karena memang di Indonesia tradisi museum tidak berkembang jadi kalau kita mau tanya di Indonesia itu kalau ada orang dimuseumkan itu berarti dimasukkan ke gudang nah sementara kalau di tempat lain dimuseumkan itu adalah penghargaan jadi itu sudah satu yang berbeda nah kemudian kurator ini adalah yang belum akan dan berkembang di Indonesia di kita itu sekarang banyak museum-museum yang tadi Pak Komen ya menceritakan orang barat itu geli selalu sambil ketawa-ketawa kamu buat museum-museum pakai duit sendiri gitu seolah-olah kamu itu narsis di tempat kita dibiayain oleh negara nah terus jawaban orang Indonesia ya daripada tidak ada saya buat saja kita tidak pernah menganggap bahwa itu adalah sebuah kekurangan kita akan buat karena memang itu perlu ada kurator-kurator muda yang sekarang bekerja tidak di museum-museum punya negara karena memang tidak ada tapi di museum-museum punya private nah mereka bekerja dan mereka yang penting bagaimana kejadian untuk memelihara nilai itu berkembang itu yang pertama tipe kurator yang berikutnya adalah kurator yang kemudian dikenal sebagai kurator independent jadi kalau yang pertama itu institusional yang kedua itu agensinya independensi jadi bagaimana tidak sama dengan yang institusional nah sebenarnya itu adalah perajalan yang didapat dari kurator-kurator asing yang sudah bosan di Amerika-Eropa kerja di museum mereka buat bienal-bienal nah itulah yang kemudian kurator yang melanglang buahnya di berbagai event bienal disini ada senior-senior saya yang terlibat di berbagai gagitan bienal kerjaan mereka adalah membuat antitesis terhadap apa yang ditetapkan oleh museum karena museum itu selalu politiknya berdasarkan sejarah nah kurator-kurator independent ini anti sejarah mereka buat inilah yang membuat seni berkembang sehingga kita mengenal apa yang disebut dengan seni rupa kontemporer perkembangan di tahun 90-an ini berkembang sampai sekarang nah mungkin saya balik lagi kalau kurator institusional itu asumsinya adalah universal karena premis mereka adalah keilmuan jadi seni itu adalah keilmuan maka prinsipnya universal nah kalau kurator independen itu yang dependensi itu prinsipnya adalah internasional jadi dari nasional-nasional gak ada yang ada adalah kurator yang menghubungkan seluruh nation itulah gagasannya jadi diskusi tidak lagi tentang universalisme tetapi tentang internasionalisme nah yang didorong oleh Pak Ali adalah tantangan di era global jadi bukan lagi internasionalisme tetapi globalisme apa yang harus berubah sebenarnya ya seni terus berkembang dari sejak tahun 90-an sampai sekarang seni akan berkembang tapi apa yang harus berubah menurut saya sih yang pertama yang harus berubah adalah bagaimana seseorang berhubungan dengan apa yang disebut globalisasi itu globalisasi itu menjamin hubungan setiap orang dengan banyak orang itu yang berlaku secara global jadi tantangan L Project itu terutama tantangan bagi seniman bagaimana sekarang seniman bisa mempersiapkan dirinya tampil secara global nah tetapi bagaimana itu tampil harus ada yang memelihara nah inilah tradisi museum yang dijalankan di setiap negara dan harus ditampilkan di Indonesia gitu sih kurang lebih mungkin yang yang untuk sebentar itu atau sudah berubah mas sebentar dari museum silahkan ditanya aja pastikan tadi mau nanya kan saya tahu ya silahkan dengan demikian ada perubahan karakter oleh kurator jadi sebenarnya yang ketiga itu yang global itu kalau tadi itu independensi ya jadi kurator independen jadi dia bagaimana independen nah kalau sekarang itu justru interdependensi kurator itu sekarang bergantung pada banyak hal seperti seniman kurator harus berhubungan dengan kemajuan teknologi kurator harus berhubungan dengan kemajuan bisnis kurator harus berhubungan dengan banyak hal jadi tidak ada lagi sekat nah kalau tadi Bung Bambang bicara tentang keilmuan itu sebenarnya institusional ketika kurator itu berfungsi memelihara nilai baik berarti kurator sekarang tidak ada nilainya begitu maksudnya ya adalah tetapi apakah dia tidak menjaga knowledge knowledge yang harus bergembang sekarang adalah knowledge yang menghubungkan banyak knowledge tadi dikemukakan knowledge bisa juga kurator bisa menjual gitu ya secara bisnis ya kalau ada yang mau beli sebenarnya begitu ya Pak Ali kan mengajarkan oh itu Anda yang masukkan sebagai multi-facet curator gini kalau misalnya contohnya dari Pak Ali bilang kalau Anda punya website apakah Anda pikir sudah internasional sudah global ya mungkin Anda pikir begitu tetapi bagaimana yang beli itu percaya Anda bisa menjual kan itu problemnya jadi kurator mau ngaku-ngaku jual karya seniman kata yang mau beli kenapa enggak gue beli aja ke senimannya kan gitu ya Pak atau kenapa enggak beli gitu jadi sebenarnya apapun boleh tetapi yang paling penting adalah bagaimana sekarang fungsi kurator yang berkembang di era global ini adalah menghubungkan banyak knowledge gitu ya jadi dari knowledge seni ke knowledge science dari knowledge seni ke knowledge ekonomi dari ekonomi ke science dan sebagainya jadi ini yang tidak berlaku karena di era independensi kurator itu mereka melawan sistem nah sekarang ini mereka harus menghidupkan sistem itu yang berbeda tapi kan sekarang kan dituntut juga adanya event-event khusus seperti kayak Biennale Art Fair dan juga pameran dimana ada memang bersisihan atau beririsan antara yang bisnis maupun yang wacan atau diskursus nah dengan demikian tentunya akan menciptakan juga kemungkinan-kemungkinan baru ya dan itu sudah lama nah Anda melihat itu adalah pameran perlu dalam khususnya special event itu harus ada nilai disana dan disanalah peran kurator yang paling penting begitu ya tetap sebenarnya yang walaupun kita ada yang virtual ya exhibition virtual itu tetapi sebenarnya museum itu tetap pengalaman langsung itu tetap penting tadi Pak Komeng sebut jadi walaupun ada yang virtual tetapi maksudnya pameran on online dan daring dan luring gitu ya jadi kalau kita pameran jadi melihat karir secara langsung itu jauh lebih apa menghasilkan pengalaman yang lebih khas jadi pameran dalam pengertian museum gitu ya dalam pengertian kurator nah itu kan tiga hal yang sebelum covid itu ya sebelum covid ya kita seolah-olah sekarang ada covid itu ada bayangannya gitu jadi itu tetap penting jadi model yang virtualitas itu itu adalah model yang setelah ini semua selesai cerita kegelisahan ini selesai mereka akan tampak jalan bareng jadi yang lebih penting itu dari kurator itu bagaimana membuat pameran itu adalah sebuah persiapan yang khusus tentu saja jenis pameran juga banyak kan tapi tidak ada pameran yang dibuat dengan begitu saja kalau itu diselenggerakan di sebuah museum jadi knowledge itu justru terbuat atau dinyatakan karena dia memelihara apa yang disebut tradisi museum jadi yang penting itu museumnya dari museum ke pameran dari pameran ke kurator gitu jadi gak bisa kurator mengganti menyiapkan pameran apa saja atau membuat museum apa saja baik mas Gigi kalau begitu peran kurator yang seperti ada di L Project Anda katakan hanya sebagai selektor bukankah di masa depan kata Pak Ali juga akan ada event-event tertentu khusus gitu pameran-pameran yang dimana disana ada penjaga nilai seorang kurator bagaimana mas bagaimana responnya jadi gini kalau kurator itu kan ada berbagai jenis juga tentu saja ada kurator yang mengerjakan pameran karena pameran itu punya misalnya saya menjadi pameran karya-karya Pak Nyuman Warta misalnya itu kan berarti sudah ada tetapi ada juga pameran yang dibuat karena memang karyanya belum ada kemudian kurator bersama-sama membuat dengan seniman jadi saya kalau di persentrisi saya mungkin lupa menyebutnya jadi kalau di di kurator yang apa yang nomor dua itu dia adalah inisiator atau dia pemimpin jadi bagaimana dia memimpin sebuah perubahan dari kerangka institusional yang dianggap kaku gitu lah ya nah kalau yang ketiga itu kurator atau kurator yang sekarang itu dia harus jadi inventor saya tidak menyebut tidak jadi seniman is seniman kurator is kurator tetapi dua-duanya adalah kreator ini yang menjadi tantangannya dalam perkembangan kekuratoran di masa kini tentunya ini dikaitkan dengan pandangan dari Pak Nasir Tamara kurator harus juga bisa membangun sebuah narasi yang ciami yang cantik yang sangat beauty perspektif tentunya ya memang orang kebanyakan orang menganggap kurator itu memiliki sebenarnya kurator ini lebih tepat membangun pengalaman jadi kalau kita lihat secara jadi kurator itu adalah orang yang membuat penghidmatan lah penghidmatan begitu kan penghidmatan kalau kita lihat dari definisinya secara kamus gampang-gampangan ada tiga pengertian memang pertama kurator itu ada di bidang ekonomi jadi dia itu adalah juru taksir kedua kurator itu ada di bagian di agama kalau gak salah di Nasrani juga ada ya akademis bukan bukan di ini di gereja ke gereja jadi orang yang membantu spiritual ya sebuah ritual spiritual penghidmatan jadi kurator itu para pastor dibantu oleh para asistennya itu juga disebut kurator nah seni itu menggabungkan dua hal itu pertama dia menyelek menaksir tetapi dia membuat pengkhidmatan cuman yang ditaksir adalah nilai dan pengkhidmatan bukan pada agama tapi pada seni gitu kita sudah diperingatkan panitia itu intinya intinya kurator itu bukan hanya narasi tetapi kurator itu berkaitan dengan pengalaman pengalaman itu akan dinarasikan seperti apa tinjauan oleh Pak Nasr tentunya jadi tentu berkaitan baik sebelum kita berpindah ke one and the only the founder of L Project yakni Pak Ali Gusno yakni terakhir mungkin bisa disampaikan tentang kurator dan L Project mas oh iya jadi ketika pertama ngobrol dengan Pak Ali itu mempaling cerita tentang ide bagaimana L Project itu berkembang dan buat saya ini adalah sebuah tantangan juga bagi para seniman untuk pertama dia tidak hanya mempromosikan karyanya tapi dia bisa menghidupkan karir mereka di dalam jaringan yang dihidupkan oleh L Project ini nah tentu saja menghidupkan jaringan itu bisa saja ada seorang seniman sekarang dibuat karya besoknya dibuat karya besoknya dibuat karya gitu kan dia tidak pernah berpikir saya membuat pameran pokoknya dia berpikir saya buat karya tapi ada seniman yang berpikir saya membuat karya satu dua tiga karya kelima saya akan menyebutkan ada lima karya yang saya pamerkan nah dia tidak butuh dia butuh orang lain untuk itu nah itulah jadi menurut saya L Project ini adalah kesempatan dimana platformnya berkembang dari seniman ke penulis ke kritikus ke kurator ke semuanya jadi itu adalah platform yang nanti akan jalan bersama-sama dengan oh iya sempat Pak Ali semalam kontak telepon dengan saya tentang ekosistem digital mungkin itu yang disebut sebagai perkaitan dan juga jaringan disana antara penulis kurator penjual kolektor art dealer dan sebagainya ya yang barusan saya sebutkan benar baik boleh saya berpindah boleh silahkan narasumber yang lain tentunya nanti pada sesi question and answer ya Pak Nipia mana akan ada bisa ke Mas Gigi langsung atau ke Pak Nasir atau ke Pak Nyoman baik sekarang Pak Ali Kusno Pak karena waktu juga karena ini adalah sesi pertama ya Pak saya pengen langsung menanyakan tentang L Project blockchain dan juga ekosistem Anda bisa jelaskan secara ringkas nanti kita akan respon juga baik terima kasih Pak Bambang jadi mungkin saya start dari begini menurut saya di masa akan datang mungkin 5 tahun 3 tahun atau 10 tahun chip komputer itu sekarang nanti akan lebih murah daripada satu botol aqua dan itu akan terjadi artinya apa kalau chip itu sudah sedemikian murah dan sedemikian cepat semua produk yang ada pada kita mungkin akan dipasang chip mungkin sepatu lagi jam tangan kacamata segala macam nanti akan ada chipnya nah artinya apa dengan begitu banyaknya chip di produk kita sehingga digital itu sudah menjadi bagian dari hidup kita apalagi nanti kalau chip itu sudah bisa dipasang di contact line yang dengan klip-klip kita sudah online sehingga yang terjadi apa akan terjadi perfect competition artinya perfect competition itu apa yaitu pembeli akan sangat tahu sangat jelas bahwa produk ini dibuat oleh siapa dengan harga berapa costnya berapa bisa beli di mana itu akan terbuka semua nanti makanya dari sana kalau kita sekarang tidak mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam network artinya kita tidak di dalam network digital kita itu seolah-olah tidak ada di dunia ini jadi itulah makanya L-project ini sebenarnya hanya step pertama dimana menurut saya 5-10 tahun lagi L-project ini akan absolute kadaluarsa ya Pak kadaluarsa dan banyak yang kadaluarsa seperti Bapak lihat saja dalam hitungan hari atau di hitungan tahun toko buku habis ini habis itu habis model yang sekarang ini menurut saya paling lama 10 tahun harus berubah bukan habis mungkin saya salah tapi sudah tidak bisa berkembang habis mungkin enggak tapi sudah enggak bisa berkembang baik Pak Ali apabila Anda katakan bahwa kita tidak bisa lagi memberikan jedah kepada ruang digital bagian dari hidup kita secara kesadaran juga begitu terjadi dan terhubung dengan L-project Anda mengatakan bahwa mungkin sefaktor itu akan berubah lagi nah ketika ada fenomena non-fungi fungiu NFT token maka Anda bisa jelaskan pada masa mendatang kan sekarang sedang berkembang terus trend itu Anda bisa jelaskan Pak mungkin sedikit lagi sehat disini tentang tadi digital makanya L-project itu disiapin kalau kita tidak jalan dengan L-project waktu terjadi perubahan kita sudah tidak sempat untuk mengikuti kita akan ketinggalan lebih jauh lagi karena curve-nya sudah beda makanya sekarang saya siapin L-project ini dengan mengajak semua teman supaya nanti kita siap untuk menghadapi curve berikut itu pertama dan kedua mengenai NFT bahwa memang ini suatu fenomena yang sangat menarik itu start dari Bitcoin dan di power atau dilandasin oleh teknologi blockchain blockchain saya memang waktu tiga tahun yang lalu sudah tertarik dengan blockchain ini karena menurut saya blockchain ini adalah internet 30 tahun yang lalu tetapi setelah saya pelajarin bahwa wah perkiraan saya itu masih lima sampai sepuluh tahun baru mulai waktu itu saya pulang ke Indonesia saya ambilnya di Oxford saya pulang ke Indonesia banyak yang belum tahu soal blockchain makanya saya pikir wah tunggu aja lah 3-5 tahun soal blockchain tapi kenyataan dengan adanya pandemik ini wah perubahnya sangat cepat malah ada kejadian suatu artwork yang judulnya 5000 day setiap hari diambil satu foto di copy paste menjadi satu karya itu terjual dengan pembayaran bitcoin 65 juta US dollar Pak baik dan itu juga bukan seorang seniman kemungkinan seniman full time atau profesional artis tapi ibu rumah tangga ya Pak betul jadi itu memberikan semangat juga kepada kita bahwa di dalam masa pandemik ini kita tetap punya suatu kesempatan ya multifacet tetap punya kesempatan sama dengan pandangannya Mas Kiki cuma mungkin saya perlu selalu akan mendengungkan mulai hari ini karena saya sebagai orang yang aktif di dunia seni ini terakhir ini banyak diganggu oleh lukisan palsu nah benar itu Pak bagaimana lukisan palsu seperti tadi dalam satu bulan aja ada empat lukis palsu yang artisnya itu masih ada loh ya kan ya memang sudah mahal mungkin kita gak usah seperti siapa untuk memperjelas mohon maaf Pak Pak Ali Kusno bahwa tentang lukisan palsu mungkin yang sudah berlalu tidak bisa kita revisi tapi yang akan mendatang kita bisa simpan ya living artist terutama tentang data-data itu seperti misalnya contohnya Pak Yomanuarta betapa karanya sejak awal apabila dia dengan catatan dan juga sistem arsip yang bagus mungkin akan menjadi track untuk yang di masa berdatang sebagai warisan bagi anak cucu dia dan juga bangsa Indonesia tentang authenticity itu kan yang menjadi penekanan pada authenticity dari blockchain untuk yang sertifikasi Pak dan menghindari fake works atau pemalsuan lukisan dari pihak manapun baik Pak tadi saya oleh panitia dikasih itu peringatan lagi mungkin sekarang waktunya untuk question and answer ya atau sesi QA mohon apakah benar sebenarnya waktunya sudah habis sih mas Bambang jadi QA nya setiap sesi akan ditiadakan jadi kita akan diskusi saja langsung lanjut ke sesi kedua kemudian karena kita mengejar waktu berbuka puasa baik terima kasih keselah semua narasumber yang telah menyiapkan waktunya dan datang ke Sangrila Hotel dan atas nama panita saya ucapkan terima kasih tepuk tangan dulu kepada para narasumber dari L Project akan memberikan kenang-kenangan yang akan diberikan Pak Ali Kusno untuk para pembicara hari ini dari Pak Nasir Tamara Terima kasih Pak sudah menjadi salah satu pembicara nanti sekalian foto bersama setelah pegang semuanya pegang pelakat di absen satu-satu mari kita berikan tepuk tangan untuk semua pembicara kita hari ini luar biasa diskusinya tetap jaga jarak dengan protokol kesehatan terima kasih semuanya kita akan lanjutkan pada sesi kedua terima kasih yaitu saya panggilkan Bob Adrian Bob Adrian sebagai moderator Mbak Ana Sungkar silakan juga Ibu Astarya Rasid juga Ibu Linda juga Bapak Sunyata Wangsadharma Waktu dan tempat kami persilahkan Terima kasih Jadi sebagai info seluruh rangkaian acara hari ini disiarkan secara live di Facebook di Instagram maupun di Youtube jadi setiap orang bisa menyaksikan langsung silakan mas Bob Adrian baik selamat sore Bapak Ibu rekan-rekan perkenalkan perkenalkan nama saya Bob Adrian saya akan menjadi moderator untuk sesi diskusi kedua ini di sebelah kiri dan sebelah kanan saya sudah ada narasumber narasumber yang tadi juga sudah diperkenalkan oleh MC gitu ya ini melanjutkan sesi diskusi yang pertama kita bicara soal bagaimana seni khususnya seni rupa gitu ya seni rupa Indonesia yang memasuki pasar global tadi mungkin Pak Kiki juga sempat menyebutkan soal internasionalisme saya cukup banyak mendapatkan ilmu soal sejarah seni rupa juga dari Pak Kiki waktu masih kuliah bicara internasionalisme setidaknya kita bisa tarik misalkan Indonesia di periode mungkin 90-an gitu ya ketika banyak seniman Indonesia seniman muda terlibat di perhelatan seperti Fukuoka Triennial Asia Pacific Triennial gitu itu salah satu pintu-pintu pembuka seniman-seniman Indonesia untuk bisa masuk ke pasar-pasar internasional gitu sekarang di era internet tentu dengan munculnya juga El Project kita bisa melihat bagaimana akhirnya kerjasama antara misalkan inisiator seperti kolektor misalkan kurator dan seniman itu bisa kemudian mengembangkan membuka ya membuka akses yang lebih luas bagi publik seni gitu nah ini waktu kita tidak terlalu banyak karena beberapa dan sebagainya narasumber sudah menyiapkan slide presentasi mungkin saya akan mempersilahkan untuk ditampilkan saja slide presentasinya saya mau coba dari paling kiri gitu ya Bu Astari Bu Astari sehat saya disini merasa merasa terhormat bisa berada di antara orang-orang hebat ini gitu Bu Astari tadi kita ngobrol disana soal buku yang baru dibuat gitu ya soal seni sebagai diplomasi sepertinya apakah presentasinya berkaitan dengan itu kurang lebih mungkin kita bisa bisa coba gali dari Bu Astari setidaknya dari peran bagaimana dari sosok seniman kemudian menjadi duta besar jadi konektor gitu ya antara satu negara dengan negara lainnya melalui karya seni dalam pandangan Bu Astari misalkan bagaimana sih seni rupa Indonesia ketika memasuki pasar global gitu Bu Astari Boleh saya mulai silahkan terima kasih sebelumnya maaf terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Ali Kusno dan Bu Linda yang telah mengundang saya di acara seminar atau L Project sore hari ini mintanya sih agak mendadak ya baru hari Senin lalu Pak Ali saya tanya saya mesti bicara apa disitu tapi saya pikir yaudah yang dekat dengan saya adalah bahwa saya seorang artis yang kebetulan dipilih sebagai duta besar selama masa 2016 hingga 2020 dan saya pikir banyak sekali hal yang saya juga bisa share disini apa saja bagaimana saya sebagai duta besar harus mempromosikan Indonesia dan yang paling menarik adalah juga karena saya seorang artis ambassador jadi saya concern sekali mengenai art dan budaya Indonesia bagaimana kita harus promosikan itu ke luar negeri tahun 2016 tahun 2015 saat saya sedang giat-giatnya juga berkarya sebagai seniman saya diminta oleh saya dipanggil oleh Ibu Menlu Retno Marsudi saat itu untuk ke kantornya dan dia memberitahu saya bahwa saya ditunjuk oleh Bapak Jokowi Dodo untuk menjadi duta besar di duta besar Indonesia di Republik Bulgaria Republik Albania dan Republik Macedonia North Macedonia dan saya saat itu tidak ada clue di daerah Eropa Timur sama sekali saya belum pernah menunjungi sana dan saya bilang sama Ibu Retno Marsudi saya sama sekali lho enggak tahu negara negara itu yang saya akan assign jadi duta besar tapi Ibu Retno meyakinkan saya bahwa it's easy we'll help you out mengenai segala logistiknya dan sebagainya I'm sure you will like the country waktu saya tiba di Sofia ibu kotanya Bulgaria sebelum saya berangkat ke sana saya sempat mengadakan retrospective exhibition jadi waktu 2015 saya diminta untuk diumumkan untuk menjadi duta besar tahun 2015 itu saya mempersiapkan pertengahan saat itu saya mempersiapkan di tengah-tengah orientasi saya itu 2016 Februari akhir saya mempersiapkan pameran retrospective saya di Universitas Kejamada ada di PP KH Pusat Kebudayaan Universitas Kejamada di Jogja disitu saya menggelar karya-karya dari lukis sampai ke sculpture installation dan juga pertunjukan ada pertunjukan tari garbah saat itu disitu ada gambar-gambarnya dan setelah itu juga saya mengadakan perpisahan dengan menggelar wayang semalam suntuk bersama almarhum Ki Senol Nugroho dan Sujiwa Tejo saat itu dan setelah pameran pameran itu seminggu dan setelah pameran itu saya segera berangkat ke Sofia dan pada saat saya tiba saya melihat negara itu memang negara sebuah negara yang kaya budaya dan kaya heritage there are so many remnants of the past in that country lalu saya sudah formulasikan diplomasi saya adalah diplomasi budaya waktu saya orientasi mereka semua itu lebih menekankan dan kita memang diharuskan oleh Pak Presiden dan Bumenteri juga bahwa kita harus menerapkan diplomasi ekonomi tapi saya dengan cueknya saya kan artis jadi saya bilang no I will do my cultural diplomacy dan saya yakin bahwa saya akan bisa menjalankannya menjalankan tugas saya itu dua hari setelah saya tiba ada kunjungan dari Pak Anies Baswedan saat itu dia adalah Minister of Culture pendidikan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan beliau menandatangani MUU bersama Menteri Kebudayaan Bulgaria dan saya semacam pertanda bahwa saya memang harus segera jalankan diplomasi budaya saya dan setelah itu memang KBR di Sofia banyak menyenegarakan acara-acara kebudayaan maupun fashion dari fine arts pameran-pameran artifacts tekstil dan sebagainya itu secara bergantian atau secara bersamaan kadang-kadang saya selenggarakan selama saya bertugas di sana di bawah festival yang saya sebut Wonders of Indonesia jadi setiap tahun itu kami mengadakan festival Wonders of Indonesia yang mencakup fine arts textile artifacts dan perhiasan pameran-pameran tersebut di berbagai negara itu ada tiga negara yang saya accredited jadi di Bulgaria Albania dan juga di Macedonia bisa diganti itu adalah pameran-pameran pameran textile ada jewelry ada macam-macam dan saya saat itu memang membawa beberapa koleksi textile saya pertama batik saya mempunyai banyak koleksi batik yang saya bawa ke sana jadi waktu dua minggu setelah saya tiba di sana pun saya diminta untuk mengikuti ada sebuah pameran night of the museum dan saya langsung terima saja saya bilang ya saya akan bisa lakukan itu ya saya akan bisa siapkan karena saya membawa koleksi-koleksi textile saya dan jadi kita membuat apa namanya pameran maaf ya ini saya puasa soalnya jadi agak serak soalnya jadi saya bisa menyergarakan acara tersebut dan itulah pertama kali saya dikontak oleh museum di Sofia dan saya pikir itu penting sekali karena museum itu sangat prestigious untuk tempat pameran dan saya memilih memang untuk berpameran kalau bisa di national gallery atau di museum daripada di kedutaan karena banyak sekali kedutaan-kedutaan kita di luar negeri yang mereka cuma berpameran di kedutaan mereka karena itu kurang efektif ya kalau tujuannya promosi adalah kita mesti keluar dari kedutaan dan harus menempati tempat-tempat yang prestigious itu karena yang hadir juga bukan saja publik Bulgaria tapi juga international audience jadi sejak itu saya terus menjalin hubungan dengan national gallery dan museum-museum di sana untuk ke depannya saya bisa berpameran di tempat-tempat mereka dan ternyata bisa saat saya juga ingin saat itu tahun 2017 saya ingin mengadakan pameran ini jadi maestro Indonesia ya memang susah sekali sebetulnya kebetulan saat itu Pak Bagus Andri yang jadi direktur dari Galnas jadi saya meminjam karya-karya dari Galeri Nasional untuk dipamerkan di museum di Sofia dan ternyata sulit sekali karena ada urusan asuransi belum lagi pengiriman dan perizinan perizinan itu ada yang namanya atakarnet yang di ternyata untuk promosi keluar itu kita harus mempunyai izin itu dan untuk mendapatkan izin tersebut adalah sangat tidak mudah karena kadin ternyata kadin Indonesia saya kamar bedang Indonesia yang memegang license-nya dan saya berusaha menghubungi ketua kadin dan sebagainya impossible lalu saya tanya sama si Pak Kebagus Andri gimana kalau kita berangkatkan saja pakai tanggung jawab saya karena saya sebagai dita besar saya pikir pasti bisa ya saya berikan surat untuk itu ternyata bisa jadi saya abaikan semua itu tidak ada asuransi tidak ada apa tapi ada jaminan perutahan lalu kami bisa dengan last minute kita bisa mengejarakan pameran maestro Indonesia di National Gallery di sana dan setelah itu bisa terus ya setelah itu kami juga ada satu menit lagi oke kami juga mengejarakan apa namanya tadi ada paper art exhibition karya-karya dari Seniman-Seniman Jogja ada 17 Seniman Jogja juga di tempatnya juga di Museum Triangle Museum di sana dan ini adalah pameran yang tahun 2018 dimana ada Indonesian Women Artists yang pameran di Galnas jadi saya pamerkan juga di sana termasuk saya juga ikut berpameran saat itu saya membuat karya yang paling sebah diri karena karya saya judulnya Cross Path jadi ada salik terakhir ada frame dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim lalu ada juga miniatur dari Borobudur jadi ada tiga agama di dalam Cross Path itu antara Bulgaria Indonesia dan juga saya juga menemukan banyak foto-foto dari Bung Karno saat Bung Karno berkunjung ke sana tahun 1960 beliau mendapatkan Dr. Hontis Kausa jadi itu gak ada di archive dimana saya cari sendiri saya banyak kenalan dengan museum-museum itu salah satu direkturnya memberikan saya foto-foto Bung Karno sebanyaknya waktu dia berkunjung ke sana dan juga ada foto Pak Jokowi waktu Pak Jokowi ke sana beliau masih masih menjadi apa namanya Palikota Solo dia juga membuat hubungan dengan kota Montana untuk sister city jadi ada itu semua lengkap saya taruh di assemblage karya saya itu berburu Cross Path dan lain-lain adalah karya-karya memang Indonesia yang ada yang instalasi ada ada seni video karena video art kan lebih gampang ya membawa ke sana jadi itu juga menjadi pertimbangan saya dan itu ada juga karyanya si Bambang Toko berupa batik batik art itu kan bisa digulung ya jadi paper art atau seperti ini adalah mudah untuk dibawa ke luar negeri oke baik gue maaf ya takut takut ku alat kalau ngeberhentiin tapi tadi tadi yang di belakang mengangkat-ngangkat itu sebenarnya gak kelihatan saya harus pakai kacamata jadi gak kelihatan juga sisa waktunya beberapa menit tapi kita lanjut tadi cerita dari Bu Astari itu terkait bagaimana seniman kemudian punya paran menjadi duta besar itu saya pikir salah satu kasus yang menarik gitu untuk kemudian saya pengen nanya lebih lanjut sebenarnya bagaimana mungkin Bu Astari juga membuka jalan buat seniman-seniman lain juga buat bisa kemudian berpameran di negara-negara dimana Bu Astari sebagai duta besarnya gitu tapi kita lanjut dulu ke Bu gak boleh dipanggil Bu ya gak boleh namanya ke Mbak Ana Sungkar gitu Mbak Ana juga sedang menyiapkan presentasi sepertinya ditampilkan saja presentasinya gitu di sesi sebelumnya kita bicara dengan kurator Pak Kiki gitu ini di sebelah saya juga Mbak Ana ini adalah seorang kurator yang juga terlibat di hal proyek ya Mbak Ana nah Mbak Ana kira-kira mau banyak cerita soal apa saya pikir bisa menarik untuk kemudian bicara soal Senirup Indonesia tadi dari sisi seniman kemudian ada pendapat dari kurator nanti juga ada dari sisi kolektor gitu ya tapi yang paling penasaran buat saya tanyakan nantinya setelah mungkin Mbak Ana sempat di tengah presentasinya tadi kan Bu Astari sempat ngebahas seni dan diplomasi gitu ya bagaimana sih perbedaannya gitu ya ketika kurator berdiplomasi dengan duta besar berdiplomasi gitu itu sepertinya nanti di akhir presentasi kali ya gitu saya persilakan Mbak Ana waktunya 10 menit mohon maaf ini kalau kalau gak ada mic cukup terjelas gak suara saya gak jelas ya ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua om swastiastu namo budaya salam budaya jadi terima kasih untuk pertama-tama saya ucapkan kepada Pak Ali Kusno dan Ibu Linda dan tim L Project yang telah memberikan saya kesempatan untuk sebenarnya ini udah ada temanya nih mas tentang Indonesian Art and Turning Global Market jadi saya gak bisa kena ini mendadak juga di undangnya jadi saya kasih poin-poin takut apa terlengkapi ya jadi sebelumnya sebelum membahas kepada inti materi saya akan mengingatkan tentang estiman Indonesia yang asal mula memasuki Global Market yaitu Basuki Abdullah beliau itu pertama kali berpameran pada 1941 kemudian di Singapura 1958 dan Thailand 1960 dan Basuki Abdullah inilah yang menciptakan kolektor base yang tersebar di dunia karya-karya Indonesia masuk ke pasar lelang global pertama kali tahun 1995 jadi itu setelah 35 tahun vakum ya di Kristi Singapura sejak itu Indonesia mendominasi market lelang di Asia Tenggara dengan penjualan terbesar karena banyaknya entry seniman yang belasai dari Indonesia waktu itu sejak tahun 20-an pameran-pameran seni rupa kontemporer Indonesia yang kerap berlangsung di Asia yaitu China Hongkong Taiwan Singapore dan juga Amerika yaitu kotanya di Nyoyok dan Washington DC puncaknya adalah ketika booming seni rupa kontemporer yang mengatro harga lukisan Indonesia sampai berharga miliaran rupiah itu terjadi di balai lelang Stotterby Hongkong pada tahun 2007 setelah tiga tahun itu terjadi itu kan booming tahun 2007 tiga tahun kemudian ternyata boomingnya berakhir booming seni rupa kontemporer itu berakhir karena karya-karya kontemporer banyak yang unsolved dan mereka kembali beralih ke karya-karya old master kenapa hal ini terjadi booming itu berakhir satu ya karena harga seni rupa kontemporer Indonesia terlalu tinggi terjadi bubble dan kena digoreng yang kedua adalah karya-karya yang dulu kreatif kemudian dibuat oleh senimannya secara berulang-ulang gitu loh jadi membosankan yang ketiga produksi karya terlalu banyak karena saat itu seniman aji mumpung gitu jadi bikin sebanyak-banyaknya terus art dealernya sendiri mengambil kesempatan dengan menjual secepat-cepatnya tanpa memikirkan menjual harga gitu loh akibatnya kolektor merasa bosan dan curiga dengan puluh kaksi harga yang naik turun luar biasa ini ini juga adanya dampak dari krisis mortgage di Amerika yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi kolektor sendiri memilih kestabilan dari sergi harga harga yang naik dan segi mutu old master dipilih karena senimannya memang sudah meninggal dalam arti pabriknya sudah tutup situasi booming ini yang menyebabkan berakhirnya booming banyak menyebabkan salah satunya tujuh balai lelang yang dulu aktif merosot jumlahnya seperti balai lelang Borobudur Cempaka Dendindo dan kemudian mati karena sepinya peminat dan kesulitan mencari karya-karya old master yang akan dilelangkan demikian pula galeri yang tersebar di kota-kota di Jawa dan Bali satu persatu tutup karena penjualan dari pameran tidak bisa menutupi kos bahkan empat majalah seni seperti visual art sea art arti Saraswati tidak terbit lagi seiring dengan pudarnya gairah seni rupa kita pernah dengar mungkin ya bangkrutnya manajemen Lorenzo sehingga Singapura Art dan Jakarta Art tidak bisa diteruskan hal ini disebabkan karena sepinya jumlah tenan yang mau ikut dalam rehelatan yang disenggarakan oleh Lorenzo saat itu jadi secara global posisi art market Indonesia tidak sekuat dulu di Asia Tenggara kita sudah kalah hal penjualan dibandingkan dengan Filipina Filipina dan Vietnam karena mereka negaranya terus tumbuh dan senimannya juga naik daun ini yang bikin kita iri sebenarnya dengan China China itu ekonominya terus maju dan menghasilkan para miliarder terbaru yang mengumpulkan karya seni dari negeri mereka sendiri dengan karya-karya seperti Wudayu Zou Woki Chun Tegchun dan juga Kwan Chung harganya bisa mencapai ratusan miliar rupiah akibatnya para kolektor di luar China juga ikut memberi karya-karya tersebut sementara karya di negeri sendiri dilupakan nah tetapi jangan sedih ya selalu ada celah bagi seni rupa walaupun keadaan sulit namun tetap saja ada gerakan seni rupa yang terus bertahan art jog terus mengadakan pameran secara konsisten walaupun jumlah sponsor berkurang namun mutu karya yang dipamerkan terus meningkat selalu ada terobosan baru dalam karya-karya yang dipamerkan munculnya art Jakarta dan art moment untuk mengisi kekosongan event art pair yang sempat kolaps ini ya kemudian muncul penjualan karya secara online yang digalakkan beberapa tahun terakhir ini seperti oleh Gudang Gambar Art Sale Indonesia 75 Gallery MD Gallery Talenta Organizer Bunga Apel adalah contoh galeri yang aktif menawarkan karya melalui Instagram Galeri Nasional Indonesia Bentara Budaya dan Balai Budaya masih terus aktif mengadakan pameran seni rupa non-komersial di zaman pandemi ini beberapa galeri mengadakan pameran dengan melalui reservasi bergiliran untuk membatasi jumlah pengunjung dapat diambil contoh yang sedang dilakukan oleh Artspear Artspear dan Galeri Sarihara yang melakukan langkah ini seburuk-buruknya karya kontemporer Indonesia beberapa seniman seperti Aicu Christine Inyoman Marsyadi Agus Suwage masih bisa memanage harga mereka di Balai Lelang baik saya sebentar mau bicara lagi jangan diputus soalnya ini kan baru ini 2 menit lagi jadi sebenarnya apa ya ini saya masih 10 lembar di pesennya jadi secara umum ini banyak banget ya saya mau bicarakan tapi karena 2 menit saya langsung pindah aja ke platform dari L Project ini L Project Project merupakan percobaan pertama orang Indonesia untuk memamerkan karya seni Indonesia secara global melalui media online hal ini sangat tergantung pada kekuatan jaringan yang dimiliki oleh L Project di dunia sampai sejauh mana L Project dapat melakukan penetrasi terhadap para kolektor galeri dan pencinta seni rupa yang ada di dunia apakah itu menyangkut kekuatan website daya jangkau email dan apalagi kalau dapat mengetuk akun medsos daripada pencinta seni rupa upaya ini sepenuhnya harus didukung oleh para seniman dengan cara memberikan karya yang menarik deskripsi karya yang solid dan rasionable serta alasan dibalik penciptaan karya dan media yang dipilihnya karena market global sangat membutuhkan narasi dari masing-masing karya seni yang ingin dibeli atau di koleksinya sebentar sekarang di jaman global ini apa seniman diwajibkan untuk memoles dirinya gitu loh jadi seniman agar bisa masuk market karya-karya yang dihasilkan itu harus unik berbeda dengan yang lain harus memoles dengan sesuatu yang baru walaupun sesuatu yang baru sebenarnya benar-benar baru dalam seni rupa itu tidak ada alangkah baiknya kalau seniman itu dapat mendeskripsikan secara rundut ya apa yang ingin dicapainya dalam karya tersebut dengan lisan maupun tertulis intinya seniman harus menjadi marketing bagi dirinya sendiri itulah yang paling penting jadi apa yang sudah dilakukan oleh LF Project adalah sudah benar karena di jaman global ini suatu gerakan memajukan seni harus merupakan kerja sempak dari semua elemen bangsa sepertinya yang telah dicontohkan sebelumnya oleh pembicara sebutnya itu tentang musik pop Korea yang semua elemen bangsanya mendukung sampai bisa masuk ke dunia gremi mbak Ana kita lanjut dulu ya boleh silahkan tadi mbak Ana sempat menyebutkan soal boom seni rupa sebagai salah satu indikator terjadinya juga ada globalisasi dan internasionalisme gitu ya nah saya mau nanya langsung ke pak sunyata nih soal misalkan periode booming seni rupa itu boom boom seni rupa kedua gitu ya 2005 sampai 2008 itu saya masih kuliah cuma di studio itu tiba-tiba teman-teman senior-senior pada ngeluarin lukisan tuh buat dilihat sama banyak kolektor gitu nah kalau dari sisi pak sunyata nih saya penasaran pak sunyata terkait pengkoleksian karya seni gitu ya dulu sanento yuliman sempat menyebutkan ada istilah karya seni Indonesia itu seringkali dipingit jadi gak bisa diakses sama sama publik luas gitu jadinya orang Indonesia sendiri tidak bisa mengakses karya master Indonesia gitu nah kalau dari sisi pas sunyata sendiri punya perspektif seperti apa sih terkait pengkoleksian karya seni oke terima kasih pak moderator pak bob ya kali ini kan saya bertindak sebagai kolektor ya tapi mungkin sebelum menjawab pertanyaan yang tadi saya ingin cerita sedikit ya background saya terus kenapa saya bagaimana saya jadi kolektor terus koleksi apa aja yang saya pelik terus lukisan-lukisan atau patung apa yang membuat hati saya itu tercengang atau merinding ya terus mungkin kalau ada waktu mengomong mengenai L Project ya karena waktunya singkat saya berusaha sesingkat mungkin juga jadi latar belakang saya pendidikan adalah sastra mungkin orang kaget ya saya tahun 77 sampai 84 jadi 8 tahun hidup saya itu di perbustakaan belajar sastra inggris saya beruntung ya belajar Shakespeare John Milton T.S. Eliot kalau Spanyolnya itu Don Quixote Michael Cervantes Perancis cukup banyak ya Baudelaire Rimbaud Tappo Ligner Victor Hugo Jerman pasti Guta Maria Rilke itu romantis sekali terus Thomas Mann Rusia Maxim Gordy Dostoyevsky Leo Tolstoy Amerika karena saya kan belajar di Amerika pasti juga belajar Ernest Hemingway Wall Whitman William Falkner terus Mexico Octavio Pats itu itu tak besar tapi seniman besar itu Octavio Pats Sunflower Sunstone terus Amerika Latin Gabriel Marques Jepang Yukio Nishima Kawabata India kita nyali Tagore kalau Indonesia Omar Kayam Terendra Cina banyak saya belajar saya belajar dinasti Cina puisi-puisi tentang dinasti Samkok Johnny to the West What the Margin karena saya belajar kan sastra Inggris pasti saya belajar legenda Yunani ya itu komplit terus Homer Elliot Odisi Sopokal Sapo mungkin Sapo mungkin tahu ya cerita mengenai perempuan ya terus Euripides gitu mengenai demokrasi kemanyi ya terus Roma Roma diperti demokrasi sebelum Julius Caesar jadi kaisar ya sehingga membuat emporium Roma itu mungkin yang pertama ya terbesar di dunia di dunia ini menampat emporium ya besar ya kedua itu emporium Mongolia ketiga Britannica keempat emporium Americana jadi setelah pulang dari Amerika saya kerja di Nisma Metropolitan 2 jadi rumah saya di utara tiap kali jalan itu saya melihat satu obyek obyek yang indah sekali mungkin orang enggak tahu itu di jembatan Harmonic itu ada Hermes bacanya Hermes tapi mungkin kalau yang perempuan Hermes 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 itu dewa Yunani dewa keberuntungan agak nakal dia anak dari dewa Zeus sama Meia jadi puri gunung yang pertama yang paling tua saya melihat tiap kali lewat aduh saya ingin mengoleksi gimana caranya koleksi cuma orang enggak begitu berhati tapi malam-malam kan sepi mungkin bisa dicomot jadi tiap kali lihat tapi enggak berani seperti Hamlet waktu itu saya obsesif ingin memiliki to be or not to be to be or not to be that is the question sampai akhirnya setahun lebih tahun 87 saya melihat ada satu patung yang membuat saya kaget itu di Tamrit Medan Merdeka patungnya Pak Nyoman Suat Nuarta itu saya kaget sekali itu cerita Baratayuda Arjuna Wijaya atau Biwaha berang berang saudara tapi satu lesson yang saya tahu Arjuna itu benar dia memilih satu Krishna seorang educator atau advisor yang hebat daripada memilih seribu tentara atau panglima akhirnya dia yang menang tapi setelah melihat patung itu aduh itu keren sekali jadi patung yang Hermes itu tiap hari saya pikir saya sudah lupa tapi akhirnya patung itu hilang tapi saya ingat patungnya Pak Nyoman jadi kira-kira sudah hampir 25 tahun setelah itu saya belajar banyak tahun 90 itu saya sudah jadi direktur jadi saya berkesempatan ke Itali Florence melihat patung-patung indah setelah itu saya sempat juga belajar namanya Henry Moore mungkin pematung tahu ya terus Matis Moktiliani Konstantin Brankucci dan yang yang hebat ini Alberto Giacometti ini Bapak Nyoman tahu ya awalnya heran ini kok kok bisa 2 triliun kenapa 2 triliun harganya padahal cuma 2 meter kepalanya kecil tangannya panjang kakinya panjang seperti skleton gitu Pak oh saya tahu karena saya kan sastra eksistensialisme jadi orang modern itu eksistensialis dia hidup itu sekelilingnya walaupun rame diri sendiri itu kesepian takut dan dia percaya hidup itu bukan predestination bukan predestination manusia hidup itu karena blank sheet yang kosong diisi sama tindakan dan aktivitas dia kelakuan dia tapi akhirnya jadi apa dia cuma memeluk yang namanya eksisten dia keberadanya dia ya memang menyedihkan ya karena manusia tidak tidak punya makna dalam hidup ini terus akhirnya bisa jadi apa nihilisme nihilis jadi fatalis nah suatu ketika saya juga melihat lagi wah patungnya Pak Nyoman Nuwarta ini ada pembaruan lagi itu apa ya wah ini the best thing in all possible filosofi menurut saya apa dia menciptakan patung yang tidak ada di dunia movement moving saya gak tau ini mungkin salah itu saya pribadi yang melihat jadi patung itu seperti bergerak ya artinya apa kalau misalnya udara mengalir itu adalah kehidupan air mengalir itu adalah kehidupan terus hati atau pikiran kita yang mengalir itu akan memberi kebaikan gitu loh jadi itu filosofi yang menurut saya yang tertinggi mungkin gak banyak yang tau karena itu saya pada kesempatan ini saya cerita karena saya sebagai yang belajar sastra yang cukup cukup lama ya saya hampir dapat PhD waktu itu koleksi apa jadi saya koleksi terus terang Broadbeast mungkin 4-50% dari pelukis Indonesia itu saya milikin dimulai dari yang boleh-boleh Bali ya Lee Mayer Ari Smith Paul Husna Isaac Israel kalau yang Grandmaster Indonesia sepuluh punya satu Grandmaster super ya itu Pradensale tapi saat itu saya udah gak bisa beli jarang dan sangat mahal tapi setelah itu kita juga sempat koleksi Avandi Sudjoyono saya senang sekali Sudjoyono terus Lim Manfong sama Hendra Hunawan itu top one setelah itu namanya yang tadi Basupi Abdullah Sri Hadi Ici Tami Termiji Barli Pak Mokhtar Mokhtar Abid banyak sekali jadi yang terakhir yang muda-muda seperti Rendra tapi gak itu dikenal ya padahal saya senang sekali abstrak baru saya mau nanya yang muda siapa seniman mudanya yang muda yang I think Star is Born ini Lugas Silabus anak muda ini saya udah amatin 10 tahun tiap 3 tahun saya lihat waduh levelnya itu naik terus dia ahli segalanya ya lukisan juga jago tekstil juga jago tekstilnya jago bu terus patung juga bagus masih muda saya rasa dia harapannya besar saya lihat cukup banyak yang karya seni itu yang membuat saya itu sangat terpesona jadi sempat yang terakhir saya di Filipina melihat satu lukisan abstrak kubis waduh saya gak mau pulang dari marah gak mau pulang karena ada case case claim yang cukup besar tapi re-insurannya itu tidak mau bayar jadi saya parah tapi setelah lihat lukisan itu aduh saya tenang sekali itu mana salah tapi anyway masih cukup banyak yang saya mungkin gak ada waktu ya saya cerita beberapa aja 15 tahun yang lalu saya ke Tate Modern London di sana itu ada yang namanya Francis Bacon mungkin di sini gak ada yang tahu ya Francis Bacon itu tiga panel driftage waduh saya melihat itu merinding dan ternyata itu benar sekarang itu harganya itu 1T itu 15 tahun itu masih murah jadi banyak yang saya benar itu wishlist gitu ya kenapa wishlistnya Pak Sunyata mungkin ada intuisi jadi saya juga melihat itu yang namanya Rodin di Stanford University Rodin itu kan biasanya pematung yang indah-indah tapi dia buat gate of hell gate of hell itu kepalanya orang itu tunduk-tunduk jadi cukup mengerikan terus juga yang namanya Goya Goya itu pelukis hebat ya tapi kalau kalau saya ngomong ya kalau mbahnya sastra itu adalah Shakespeare ya tapi kalau lukisan itu mungkin itu pilihan saya dua apa Leonardo Da Vinci sama Michael Angelo kembali lagi yang apa beberapa pelukis atau pematung yang membuat saya juga sangat-sangat terkesan ya bahkan salah satu Ali Jembodoh tapi sayang dia bunuh diri saya dapat itu lukisan dia satu bulan itu saya pajang di rumah saya itu aduh satu bulan itu saya very-very happy kepingin pulang terus melihat gitu ada lagi beberapa contohnya Louis Borges itu mungkin perempuan ya yang giant spider yang mungkin banyak yang enggak ngerti itu adalah trauma anak-anak kecil yang karena perang giant spider yang di Mori di Mo jadi terus juga kalau yang tadi itu Goya Goya itu seperti legenda Yunani jadi ada beda ya budaya barat sama timur itu sebetulnya sangat-sangat beda ada secara cerita itu enggak pernah ada di di yang namanya di timur ya salah satu yang saya mau ceritain Goya itu menggambar Saturn Saturnus ya memakan anak-anaknya anak-anaknya jadi lukisan itu waduh membuat kita itu merinding itu anaknya dimakan saya harus berhentikan sampai disini karena waktunya habis oke oke jadi itu menurut saya seni yang baik itu ya pasti memberikan satu pengalaman yang hebat untuk kita dan memberikan message yang baik termasuk kalau sastra sastra yang baik itu pasti bahasanya yang indah yang penuh imajinasi terus juga memberi pesan yang baik gitu kepada kita nah mengenai L Project ini kan online saat ini kan memang Indonesia itu boom and boost boomnya itu saya mulai itu koleksi itu pertama itu nasiron sayang gak ada gak banyak waktu itu ada sejarah untuk kehidupan saya jadi waktu itu saya sampai ngebit pertama kali ikut balai lelang Bali itu 2000 2000 artinya 22 21 tahun yang lalu saya ngelawan the whole floor sampai 300-400% ya mungkin karena secara tidak sadar dulu saya ingin memiliki patungnya Hermes tapi kan gak mungkin jadi pelan biasanya melihat ada nasiron ada warna api yang waduh besar orang lain mungkin anggap itu destruktif bagi-bagi saya itu adalah konstruktif jadi saya beli mati-matian melawan the whole floor batal duit saya juga terbatas ya tapi akhirnya saya yang dapat dikaitkan dengan L Project gimana itu Pak? L Project Indonesia itu beruntung kenapa? karena kita itu punya presiden pertama Soekarno itu yang luar biasa ya lulusan ITB Arsitek tapi dia juga sangat seneng mengenai seni patung maupun lukisan dan dia kolektor yang hebat di dunia itu gak banyak presiden yang punya talenta seperti itu jadi artinya Indonesia sepertinya itu punya DNA DNA seni jadi lukis Indonesia banyak yang hebat banyak yang hebat tapi ya shoplift gak termintin dengan baik kita perlu platformnya gitu ya ya gue cari itu ya pelukis pelukis jelas ya yang penting itu pertama dia itu ya pasti talent ya kedua ya pasti dia itu punya totalitas terus punya integritas terus dia itu mau explore terus jangan berhenti karena seniman di Indonesia Jogja terutama ya saya kenal ada seribu dah pelukis Jogja dia punya banyak duit sedikit aja dia udah gak buat studio gak melihat lagi dia udah minum rokok dan lain-lain mana bisa maju padahal udah enak sedikit seharusnya dia bisa meninggal gitu loh karena proses jadi seniman yang proses yang kita kagumin itu satu ya seniman nasar mungkin tau ya nasar itu aduh waktu dia mau belajar dia mau gak gak cocok jadi seniman dia gak peduli gitu loh kalau dunia ya jelas Van Gogh ya Van Gogh itu kan selama hidup yang lagu cuma satu saya pernah melihat museumnya soal kekariran ini saya pengen coba lanjut ke Bu Linda gimana mas nyata ada Bu Linda oke yang selanjutnya seniman itu perlu perlu untuk mengenal yang namanya itu akan memudahkan nasibnya ya untuk sukses itu adalah super art dealer itu peranan yang sangat penting di dunia ini ada yang modern ya Leo Castelli setelah itu Gasko Siak setelah itu Charles Sachi kalau Indonesia ya Linda karena saya kenal udah sekitar 30 tahun ada dan yang dia orbitkan banyak yang sukses jadi super art dealer itu peranannya sangat penting untuk artis selanjutnya kurator pasti kan dia yang bisa bisa promosikan di buku di museum masuk museum itu akan membantu dia karena dia udah menciptakan sejarah gitu loh Indonesia artis gak ada yang masuk di MoMA sampai saat ini satupun padahal Cina juga udah ada gitu loh tahun 30 tahun yang lalu wah Cina gak ada apa-apa dibandingkan Indonesia Indonesia itu number one in Asia pelukisnya itu banyak sekali dan bagus-bagus gitu loh tapi ya tidak berkembang kenapa ya yang all master yang sedikit aja dan memang saya pernah ngitung-ngitung kasarnya ya dari 1 juta sampai yang paling top ya ya Kristus Mundi kan 6,5T ya itu kalau di jumlah lukisan sama harga harganya rata-ratanya medianya cuma sekitar 22 juta jadi ini Pareto yang ekstrim pelukis yang top waduh luar biasa jadi raja Raja Salvatore Mundi ya Pak ya Salvatore Mundi yang beli itu MBS Pak Sunyata saya harus pindah dulu langsung ke Bu Linda ya mungkin Bu Linda sebagai pemilik dari Linda Gallery Cerita sedikit sebagai sekaligus sebagai penutup sesi disusi 2 gitu ya minta maaf sebelumnya Mas Bob ini waktunya sudah berbuka puasa jadi teman-teman oh gitu mungkin sambil berbuka sambil berbuka puasa buat yang berpuasa mungkin silahkan sambil berbuka puasa sambil kita mendengar nanti setelah bekerja Bu Linda mungkin cerita soal bagaimana Bu Linda gitu ya berkomunikasi dengan seniman kemudian juga membawa karya-karya seni itu misalkan keluar Indonesia bagaimana sih proses proses melakukan misalkan mengajak seniman untuk bisa berpameran di luar seperti itu ceritanya selamat sore terima kasih teman-teman yang kucinta meruangkan waktu untuk join this event puji Tuhan saya di bidang ini sudah 30 tahun dan terus terang for the past 20 years saya banyak bawa lukisan seniman asing kayak China contemporary art ke Indonesia and Singapore and then dan garily saya di Beijing sampai saat ini sudah 15 tahun dan ya puji Tuhan juga kita termasuk salah satu reputable garily in Beijing so sekarang saya rasa sudah saatnya mateng untuk saya mempromosikan artis seniman kita dari Indonesia terus terang seniman kita dari Indonesia itu very good sangat bagus gak kalah sama negara asing negara luar ya so ini sudah saat saya because you know everyone know China is a big market saya mendelikan garily kita di Beijing waktu 15 tahun yang lalu waktu itu kita sudah prediksi in the future at least I mean China will become one of the best or number one in dunia the economy you can see from the recent year China economy is I mean rapid growth so this is a very big market for our seniman so I think now is the right timing so I feel so blessed the first artist I'm going to bring to China is our master artist sculpture artist Pak Yongman Nwata and thank you so much for supporting me this will be touring exhibition in China maybe kita start from Beijing and then Shanghai and the third is my planning is in Guangzhou and of course class name Pak Nwata Harus is in big museum it's a big museum show and my curator and all the social media in China and my art collector they are really waiting expecting this grand touring exhibition in China so for the past 15 tahun actually I do some contribution in Indonesian art one of them is kita membinakan 33 auctions 33 auctions is a small auction house but I did do something for our art like kita taruh itu Indonesian art but I do the translation so our auction catalog got dua bahasa Indonesian and Chinese and then why you do Chinese Indonesian and Chinese buyer will not buy it but no you have to do it tapi so over times akhirnya lima tahun ini saya lihat our China buyer they start bidding for Indonesian art Sri Hadi Afandi Hendra Gunawan and so on termasuk the contemporary art so tadi Mbak Kiki bilang kenapa artis harganya gak steady nanti babanya pecah ini bukan kita punya artis kurang bagus it's because the platform is not big enough yang masuk yang beli yang dukung kurang so I think we need China market dukung ini dan kita semua tahu in the coming 10 or 15 years our Indonesian will be ranking the top number four or number five so sentiment kita ini the future is very bright tumatunggu how we're going to promote them so I think the time is limited so the first artist I'm going to bring to touring exhibition in museum in China is Panwata and I am very confident this will be very success touring exhibition that will bring the attention from China collector curator and the museum because in China the private museum udah 4,000 lebih kita bisa do orang gausah banyak lah 5% dukung art kita udah cukup sekali kalau menurut saya so we will do our best so I hope the support from the seniman curator and collector to support us and including our local auction house and of course our project will do a great help because this is an international art platform for our seniman Indonesia then gradually I will spread for the Asia country the national artists Malaysia Singapore Thailand and Korea Japan which have very good connection there also so let make the art platform bigger in international platform so thank you so much and selamat berbuka puasa baik terima kasih Bu Linda baik karena waktu yang terbatas ya obrolan ini sebenarnya mungkin seharusnya bisa berdurasi 2 sampai 3 jam gitu ya mungkin di lain waktu kita bisa membuat diskusi serupa tapi yang jelas dari 4 narasumber ini kita mendapatkan spektrum yang luas terkait bagaimana seni Indonesia seni rupa Indonesia gitu ya ketika misalkan menghadapi atau memasuki pasar global gitu dari sisi seniman kurator kolektor gitu sampai art dealer kita mendapatkan setidaknya masing-masing kompleksitas yang berbeda gitu diantara peran-perannya di medan seni rupa Indonesia gitu mungkin saya ingin mengucapkan selamat berbuka sekali lagi saya Bob Adrian undur diri saya tutup diskusinya terima kasih sudah mengikuti selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita akan mengakhiri sesi kedua ini dan seluruh rangkaian acara El Project dengan pemberian plakat untuk para pembicara dari Bu Linda kepada pembicara di sesi dua sesuai dengan namanya masing-masing mari kita berikan aplaus buat pembicara kita berikan aplaus untuk Pak Sunyata Wang Sadarma terima kasih terima kasih kepada Ibu Sri Astaria Rasid tepuk tangannya dong juga kepada Mbak Ana Sungkar terima kasih foto bersama dulu selamat menikmati mungkin agak jaga jarak saja terima kasih semuanya hadirin yang telah datang pada acara hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya atas partisipasinya di dalam diskusi seni saya Fone Ratna Indah mohon diri dan undur diri saya minta maaf kalau ada kekurangan di dalam kata-kata terima kasih sampai jumpa di kesempatan yang lain selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih.